Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua, pertama bagi para narasumber. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di acara webinar PSP, Voice for Visitories ke-8, dengan tema sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk perikanan lebih maju dan berdaya tinggi. Mungkin di-unmute semua dulu Pak Dwi. Pak Dwi mungkin di-unmute semua dulu. Sudah di-mute? Oke. Acara hari ini narasumber itu ada dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyeluhannya, Kelautan Perikanan, Dr. Leli Aprilia. Kemudian ada Direktur LSPKP, Bapak Heri Maryuto. Dan ada perwakilan dari pengusaha yaitu dari ATLI, Asosiasi Tuna Longline Indonesia yaitu Pak Dwi Agus Siswa Putra. Dan nanti pembahas yaitu dari Departemen PSP yaitu Profesor Triwiji Norani. Untuk moderator nanti akan dipandu oleh Bapak Didin Komarudin. Jadi tema yang diangkat hari ini yaitu mengenai sertifikasi sumber daya manusia. Sebelumnya kita selalu membahas mengenai sumber daya atau ikannya, sumber daya hayatinya. Nah, kali ini kita mengangkat tema ini, kita akan mengatur mengenai, bukan mengatur, lebih membahas mengenai pelakunya. Pelaku dari kegiatan perikanan itu sendiri yaitu sumber daya manusianya, mulai dari nelayan dan mungkin pengolah dan lain sebagainya. Jadi kita akan lihat seberapa pentingkah sertifikasi atau kompetensi yang dimiliki oleh para pelaku perikanan. Untuk sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai di webinar pertama ada hiu, ada mengenai tuna, ada sida, lobster, dan lain sebagainya. Sudah pernah kita bahas, oleh karena itu kita akan membahas mengenai sekarang sumber daya manusianya. Nah, untuk susunan acaranya, jadi nanti kita akan sekarang masuk ke dalam penyambutan alas sumber dan peserta nanti akan dipandu oleh moderator yaitu ada Pak Didin. Jadi dipimpin doa dulu, opening speech, kemudian ada pemaparan dari yang pertama itu Dr. Lili, kedua itu Pak Heri Mariuto, kemudian yang ketiga Pak Dwi Agus, dan dibahas oleh Ibu Triwiji, kemudian ada sesi diskusi. Mungkin itu pembuka dari saya. Untuk berikutnya, saya akan, acara ini akan dipandu oleh moderator saudara Didin Komarudin, Pak Didin, berikut profil singkat moderator. Beliau adalah lulusan dari Departemen PSP, S1, S2, dan S3 di IPB. Beliau, tanggal lahir beliau, lahir di Sumedang, tanggal 6 Februari 1986, alamat rumah di Bogor. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Departemen PSP, IPB, dan sebagai manajer bagian administrasi TUK, FPIK, IPB. Waktu dan tempat untuk membandu acara webinar hari ini, saya persilakan kepada Bapak Didin Komarudin. Silakan Pak Didin. Baik, terima kasih Pak Dwi. Sebelumnya saya ingin berpantun. Air beriak, tanda-tanda dalam. Air tenang, sungguh menghanyutkan. Ujinkan saya ucapkan salam untuk semua yang hadir webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan. Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Di era globalisasi sekarang ini, memang persaingan tenaga kerja semakin tinggi. Dengan makin dibuka lebarnya peluang kerja antar negara, baik regional maupun internasional, bahkan di Indonesia sendiri. Tentunya hal ini menuntut hadirnya SDM-SDM perikanan yang handal dan berkualitas. Bukti kemampuan dan kualitas yang dimiliki itu harus ditunjukkan oleh salah satunya sertifikat. Nah, di sini oleh karena itu SDM perikanan yang tersertifikasi merupakan suatu miscayaan yang harus ada pada era sekarang ini. Oleh karena itu, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai tema sertifikasi SDM kelewetan dan perikanan untuk perikanan lebih maju dan berdaya saing. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan webinar dengan beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah Saat acara dimulai, peserta diharapkan meng-off-kan mic dan hanya menyalakan mic ketika akan berbicara. Kemudian yang kedua, pertanyaan dalam diskusi disampaikan secara tertulis melalui link pertanyaan ipb.link slash pertanyaan 8 ya, ini bukan 6 ya, 8. Dan bisa juga bertanya langsung pada platform Zoom. Begitupun untuk yang menyimak di channel YouTube, YouTube Departemen PSP. Jadi, sekali lagi untuk webinar kali ini, selain kita melalui Zoom meeting, juga disiarkan langsung via YouTube Departemen PSP. Jadi, apabila para peserta yang menyaksikan di YouTube bisa bertanya juga melalui link Slido. Kemudian peserta yang mendapat e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti seminar melalui Zoom meeting. Kemudian link sertifikat akan diumumkan pada room chat, ini kira-kira 15 menit sebelum acara berakhir. Dan yang terakhir untuk materi, ini bisa diambil atau diunduh pada website Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIK IPB Universiti. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bapak Dr. Iin Solihin, SPMSI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan sebagai sambutan pembuka pada kegiatan webinar kita kali ini. Baik, terima kasih Pak Moderator yang muda dan ganteng, Bapak Dr. Didin Komarudin, Bapak-Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat salam sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia mengikuti kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian webinar PSP yang ke-8 ini. Ini adalah kegiatan rutin yang kami selenggarakan dan sudah pada kegiatan yang ke-8. Seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa Departemen PSP mencoba untuk menggali, merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia perikanan kita, dan kemudian mencoba untuk mencari alternatif solusi dari berbagai macam permasalahan. Pada webinar kali ini, permasalahan yang kita angkat adalah berkenaan dengan pengembangan atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Memang ke depan, usaha-usaha perikanan tidak lagi kemudian didasarkan hanya sebatas pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, tetapi memang harus terukur, baik efisiensi maupun produktifitasnya. Sehingga kemudian kita memerlukan sumber daya yang mempunyai kompetensi yang memadai. Diharapkan bahwa sumber daya manusia mampu mewarnai tenaga kerja di internal kita, di dalam negeri, sehingga kemudian kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Serbuan tenaga kerja dari luar saya kira sangat intensif akhir-akhir ini, dan akan semakin intensif di masa yang akan datang. Ketika kemudian kompetensi SDM kita tidak bisa mengimbang itu, maka kemudian suatu saat kita bisa akan melihat SDM-SDM kita hanya sebagai penonton saja. Di tengah kesibukan tenaga-tenaga asing yang menyerbu negara kita. Nah itu yang kemudian concern kita, Bapak-Ibu sekalian, termasuk juga sebenarnya adalah tidak hanya untuk bekerja di dalam negeri, kita juga kalau dalam istilah peperangan itu kan kalau kita ingin menang itu harus ofensif, maka kemudian kita juga mempersiapkan SDM-SDM kita untuk bisa bersaing di tingkat regional maupun global. Maka kemudian ini urgensinya, sehingga kemudian webinar ini terselenggara, Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu saya atas nama Ketua Departemen, mengucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan. Nah kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara narasumber yang sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Kepala Pusat, sudah sekian lama menggeluti SDM ini, sampai-sampai penelitian S2 dan S3 juga terkait dengan SDM ya, Ibu Lili ya. Terima kasih atas kehadirannya dan sharingnya pada kesempatan hari ini. Kemudian juga ini adalah pengawal LSPKP juga, Pak Direktur, Pak Heri Marwoto, terima kasih atas kehadirannya bergabung dengan webinar ini. Terima kasih sekali lagi. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dwi Agus Siswa Putra, ini untuk yang keberapa kali nih Pak Dwi Agus ya, Pak Agus, berbicara di webinar kita ini, insya Allah sekarang adalah kita berbicara terkait dengan SDM-nya. Kalau sebelumnya terkait dengan pemasaran atau teknologi penangkapan, sekarang kita berbicara terkait dengan SDM-nya. Dan tidak kalah penting juga saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Triwiji Norani yang berkenan untuk menjadi pembahas pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Butri. Terima kasih, Pak Iin. Dan juga kepada tadi Pak Moderator yang muda dan ganteng, yang enerjik ya, Pak Didin Komarudin. Setiap acara pasti ada beliau, dan beliau adalah penggawa yang menjadi motor penggerak keinggiatan itu. Karena itu, atas nama Departemen saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kepada teman-teman sekalian, para panitia yang secara konsisten telah melaksanakan kegiatan ini selama 8 kali pertemuan. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat merumuskan, minimal dapat mendapatkan pencerahan dari webinar ini, sehingga kemudian pengembangan SDM kemudian hari akan lebih baik lagi. Saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih ada kekurangan di sana-sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa perbaiki di kemudian hari. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iin Salihin. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Dr. Lili Aperlia Pregiwati SPMSI. Beliau biasa dipanggil Ibu Lili. Kemudian tempat tanggal lahirnya Jakarta 7 April 1968. Tinggalnya di Bekasi. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Penyeluhan Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nah, ini emailnya, Bapak-Ibu. Kemudian, riwayat pendidikannya. Beliau banyak sekali nih. Pertama, D3, Ahli Usaha Perikanan. Kemudian, D4, Sekolah Tinggi Perikanan. Kemudian, S1 hingga S3 diselesaikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Kemudian, ini riwayat pekerjaan beliau. Sudah sangat banyak sekali pengalamannya, luar biasa. Pertama, pernah sebagai Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan. Kemudian, yang kedua, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan. Kemudian, yang ketiga, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan. Dan saat ini, sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Penyeluhan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyajikan topik yang akan dibahas, yaitu upaya dalam menciptakan SDM Kelautan dan Perikanan yang kompeten. Kepada Ibu Dr. Lili, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Didin Komarudin, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih atau yang saya hormati, Pak Iin Solin, mewakili dari Departemen KSP, dan juga para narasumber lain, Pak Heri, Pak Black, juga narasumber lainnya, dan juga tentunya para pembahas dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar yang diadakan oleh Voice for Fisheries, Departemen KSP, yang kali ini mengusung tema tentang sertifikasi SDMKP untuk perikanan lebih maju dan berdaya sain. Dan untuk kesempatan ini, saya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi, semenjak 20 Desember 2019, saya diminta atau diberi kepercayaan amanah untuk menjadi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Tapi memang sempat ada pandemi COVID-19 3 bulan, jadi sebenarnya saya ingin bisa bagaimana banyak menyelesaikan semua hal yang terkait dengan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, khususnya melalui pelatihan. Tetapi tidak apa-apa, mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya tidak bisa juga kami selesaikan sendiri. Dan dalam kesempatan ini, saya kira saya mengucapkan terima kasih setiap kali saya diundang acara seperti ini. Jadi menyampaikan atau menyatakan bahwa banyak orang yang berpikir tentang kemajuan terkait dengan SDM Kelautan dan Perikanan ke depan. Mungkin saya dalam paparan ini, saya akan mencoba mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk berpikir terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Kuslatlu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu masukan dalam rangka bagaimana kita menyiapkan terkait dengan sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ini. Sebagai mana kita ketahui bersama, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iin, bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, saya kira tidak bisa mengelak atau bersembunyi, bahwa adanya persaingan daripada tenaga kerja, sebagaimana yang kita ketahui adanya satu kesepakatan di satu kawasan. Saya kira pada waktu Cina, kemudian dengan ASEAN menyampaikan tentang adanya CAFTA, kemudian dilanjutkan ada India bersama dengan ASEAN, kemudian juga dari ASEAN sendiri yang menyatakan kita siap untuk adanya persaingan antara tenaga kerja, antar negara, yang mana semua tentunya juga bagaimana ada satu organisasi dunia yang kurang lebih 130 negara, yang memang mengarah kepada, yang tidak bisa kita hindari, bahwa bagian daripada yang penting terkait dengan perdagangan ini adalah sumber daya manusia. Saya kira dengan adanya kondisi saat ini, dan juga tantangan daripada revolusi industri 401, ini saya kira membuat kita harus bisa mengikuti irama daripada upaya yang harus kita lakukan khususnya di nasional, dan juga bagaimana Indonesia sudah menyatakan sebagai negara middle income, saya kira juga dengan satu perhitungan bahwa Indonesia ini memang harus bergerak maju. Ya, ada positif dan agak negatif, saya kira dengan Indonesia menyatakan sebagai negara middle income, dan bagaimana juga pemerintah telah menyampaikan melalui RPJM yang keempatnya, yang menjadi kunci daripada bahwa kita menjadi satu negara middle income adalah meningkatnya PDB per kapita daripada penduduk Indonesia. Dan saya kira salah satu unsur yang menjadi penting dalam rangka untuk Indonesia terus bergerak maju, agar kita menjadi negara yang lebih bergerak maju, hanya negara yang berkembang kemudian menjadi middle income, dan kita bisa melihat negara-negara yang sudah kita lihat sekarang ini, itu adalah salah satunya terkait dengan PDB per kapita ini. Mungkin bisa lanjutkan. Dan salah satu hal yang menjadi penting, yang kita sadari bersama, adalah bahwa permasalahan terkait dengan kompetensi daripada tenaga kerja. Yang kita ketahui, ya ini saya kira juga, kalau kita bicara tentang kompetensi tenaga kerja yang masih di bawah standar, yang dibutuhkan industri, ini saya kira juga dari kami di Puslatlu, akan mencoba memetakan lebih jauh terkait dengan hal ini, sehingga apa yang sudah berjalan, yang dilakukan, ini benar-benar kita bisa memiliki acuan. Dan satu hal lagi menjadi hal yang permasalahan utama, adalah bahwa tenaga kerja yang sudah kompeten ini, yang sudah kita siapkan, belum mendapatkan penakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi. Memang bicara tentang sertifikasi, saya kira yang menjadi kunci itu bukan hanya sekedar sertifikat yang menunjukkan kompetensi daripada seseorang itu memiliki kemampuan, yang menjadi PR dari kami di Pusat Pelatihan Penyuluan, adalah bagaimana kediklatan itu yang harus kami siapkan. Tentu dengan standar-standar, yang harus memadai sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lanjut, ini satu slide yang sengaja saya sisipkan, terkait dengan capaian utama pembangunan, yang menunjukkan bahwa di era pemerintahan Bapak Jokowi, yang kedua ini, bagaimana disampaikan di dalam pidato beliau pada 14 Agustus 2020 yang lalu, benar-benar memang menunjukkan bagaimana hal yang akan kita capai dalam pembangunan ini, salah satu jantungnya itu adalah bagaimana sumber daya manusia ini disiapkan. Saya tidak akan membahas banyak terkait dengan hal ini, tapi saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian bahwa sebenarnya ruang kita di dalam rangka kita mempunyai tugas di dalam menyiapkan SDM ini sangat luar biasa. Kemudian berbicara tentang sistem kebijakan daripada sertifikasi kompetensi kerja nasional, jadi saya juga mencoba untuk merangkum dari kondisi yang ada saat ini. Jadi kami tentunya di Pusratlu tidak bisa memiliki kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang telah ada saat ini. Untuk itu kami mencoba untuk mengharmoni untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan, khususnya dalam kaitan sertifikasi ini, tidak keluar daripada apa yang sudah dikerjakan. Berbicara tentang sistem dan kebijakan yang terkait dengan sertifikasi kompetensi kerja nasional, sebagai bagian dari pembangunan ketenaga kerjaan dan pembangunan SDM secara menyeluruh, melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM, saya kira semuanya itu akan diarahkan tentunya bagaimana supaya kesempatan kerja ini menjadi lebih luas. dan bicara tenaga ini memiliki kesempatan yang lebih luas akan berdampak pengangguran semakin berkurang dan tentunya kesejahteraan ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan yang lebih pentingnya lagi adalah tentu dalam kaitan itu bagaimana di setiap kerja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini akan ada perlindungan kerja yang disiapkan dan tentunya ini akan meningkatkan daripada daya sayang usaha. Jadi saya kira memang tidak dalam konteks yang konteks nasional saja, tapi bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia internasional. Dan saya kira dari upaya pengembangan SDM Keluatan dan Perikanan ini mungkin bisa lanjut ke tiga pilar terutama pengembangan SDM. Saya kira ini juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Nasional terkait dengan pengembangan SDM ini. Jadi untuk pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi, setidaknya kami melihat ada tiga hal yang memang akan menjadi acuan di dalam rangka pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan standar kompetensi. Bisa lanjut ke slide 8. Jadi terkait dengan pengembangan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah ada saat ini, kami melihat setidaknya memang ada tiga pilar yang harus menjadi acuan kami, yaitu terkait dengan standar kompetensi, yang menjadi cerminan dari kebutuhan pasar kerja. Memang ini saya kira disiapkan oleh daripada tenaga dunia usaha atau dunia industri-nya. Jadi standar kompetensi seperti apa yang mereka butuhkan. Saya kira dalam kesempatan ini hadir juga Pak Black, sebagai orang yang memang bergelut di dunia perikanan, di dalam industri, saya kira tahu betul bagaimana dia, saya pernah bertemu dengan beliau, datang ke Coast to Rate-nya, saya bertanya tentang menjadi seorang ceker saja. Ceker untuk menentukan apakah tuna yang ditangkap itu, memiliki puas yang bisa memenuhi standar satunya itu seperti apa, benar-benar harus seorang ceker itu memiliki standar kompetensi yang sudah ditentukan. Karena kalau tidak, bagaimana akan tidak bisa memenuhi dan memang sudah akan dipenuhi daripada transaksi kerja mereka. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan program diklat berbasis standar kompetensi ini. Nah, jadi yang pertama terkait dengan program diklat daripada industri, apa? Ini menyiapkan pohon yang tentunya berbasis dengan di kami, saya kira memang ada dua hal yang ditugas kami. Selain tentunya memenuhi dari kediklatan, mereka masyarakat yang artinya akan bekerja di dunia industri, artinya mereka akan bekerja menjadi bagian, ataupun pada masyarakat yang nantinya mereka juga akan berkembang dengan dirinya untuk menjadi seorang gerai usaha. Tapi saya kira dua hal ini ada benang merah, yang tentunya bisa menjadi opportunity, hal-hal yang perlu kami siapkan dalam rangka agar kediklatan ini benar-benar memiliki standar yang sesuai. Nah, ini tidak mudah dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Tentunya saya kira dengan berkolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan industri, ataupun pihak-pihak terkait lain yang membutuhkan pengembangan SDM ini, ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang menjadi bagian saya kira sertifikasi kompetensi, mengacu kepada standar kompetensi yang dibutuhkan. Jadi memastikan bahwa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dipersiapkan oleh kami, bagaimana kemudian diujikan, memastikan bahwa pelatihan, kediklatan yang sudah diberikan ini memenuhi daripada kompetensi kebutuhan tersebut. Jadi saya kira memang menjadi satu hal yang sangat penting kolaborasi ini. Lanjut. Nah, menurut kami, acuan standar kompetensi kerja ini memang tidak hanya bicara juga terkait dengan nasional, tetapi juga bicara tentang... Katakanlah dari BNHP sekarang memang sudah menyiapkan hal-hal yang harus kami juga harus, saya kira kolaborasi, bagaimana satu standar kompetensi kerja nasional ini harus disiapkan. Dan Alhamdulillah, saya kira kalau ini memang terkaitnya juga dengan kita sudah melakukan pemetaan pekerjaan daripada kegiatan ataupun pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Dan saat ini sudah ada dokumen yang kami siapkan, yang sekarang sedang bergerak ke BAPENAS setelah dari NAKER Trans menyetujui, jadi kurang lebih ada sekitar 126 untuk jabatan di sektor kelautan, dan kurang lebih sekitar hal yang sama untuk sektor perikanan. Mudah-mudahan ini bisa segera disepakati, sehingga ini nantinya akan kita bisa siapkan, kita rumuskan peta jabatan ini untuk menjadi standar-standar kompetensi kerja nasionalnya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, barangkali walaupun saya tidak menyebutkan langsung di dalam poin dua ini, terkait dengan standar internasional. Jadi sebagaimana tadi kita sudah, atau saya sampaikan sebagai kita bagian dari masyarakat dunia, bahwa sekarang ini seperti sudah tidak ada lagi pembatasan bahwa siapapun bisa bekerja di mana, asal memenuhi standar daripada penggunanya, saya kira dengan adanya standar STCWF yang sudah diratifikasi oleh beberapa negara, terkait dengan kebutuhan untuk memenuhi peluang kerja di kapal perikanan, khususnya internasional, yang saya kira saat ini memang untuk perikanan masih dipegang oleh Kementerian Perhubungan. Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, terkait dengan kediklatan ataupun sertifikasi ini, nantinya akan bisa dilakukan oleh Kementerian Kelotan dan Perikanan sendiri. Jadi saya kira ini juga menjadi tugas yang berat bagaimana standar daripada STCWF ini untuk bisa kami terapkan di balai-balai kediklatan yang ada di Indonesia. Jadi yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah, kami ingin memastikan bahwa diklat-diklat yang saat ini banyak melakukan kegiatan di dalam melatih para pelaut kapal perikanan yang akan bekerja di luar negeri, ini kami akan melakukan standarisasi, kami akan melakukan penataan. Agar juga saya kira isu terkait dengan banyaknya ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing itu dapat kita kurangi sedikit demi sedikit dengan menunjukkan bahwa mereka yang bekerja di kapal ikan di luar negeri itu mereka memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau itu sudah dipenuhi saya kira tidak layak atau tidak benar apabila daripada pemilik kapal itu masih memperlakukan tenaga kerja Indonesia seperti itu. Jadi saya kira ini juga upaya dalam rangka meningkatkan bergening posisi kita. Jadi saya kira kalau saya dengar isu-isu bahwa, Bu Lili kapan ini diklat-diklat laut kapal perikanan yang banyak misalnya di pantai utara Jawa itu katanya banyak yang abal-abal hanya sekedar bisa melakukan sertifikasi, ini gimana? Jadi sekarang ini upaya yang sedang kami lakukan. Ini juga dalam rangka menindaklanjutnya ternyata memang amanat yang sudah diberikan melalui permen ataupun peraturan lainnya yang ada yang harus kami selesaikan. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan standar khusus, saya kira menyesuaikan dengan kebutuhan daripada kompetensi kerja yang dikembangkan untuk kebutuhan di masing-masing organisasi. Jadi tempat kami misalnya terkait juga dengan adanya saya kira eselon satu seperti misalnya di pengelolaan ruang laut, mereka punya kompetensi-kompetensi yang mereka butuhkan, ini bisa ditetapkan sebagai standar khusus yang mungkin juga nanti bisa dilihat akan menjadi kebutuhan dari organisasi lain walaupun dia tidak akan masuk ke dalam misalnya SKKMI. Lanjut. Saya kira sebagaimana tugas kami di pusat pelatihan dan penyelitian konten perikanan, jadi kami adalah bagaimana pengembangan sebenarnya manusia ini dapat kami lakukan melalui pelatihan. Di Presiden KAPI memang ada pusat pendidikan, kami juga berkolaborasi karena dengan adanya sebenarnya standar training dari SCCWP ini misalnya, bahwa untuk memastikan sertifikasi daripada para pelawat kapal perikanan misalnya lulusan dari Poltek AUP itu, jadi nanti juga prosesnya akan melalui Komite Akreditasi. Jadi semua yang berbau kredi kelasan itu nanti akan berada di bawah penataan ataupun di bawah pemantauan daripada Komite Akreditasi yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, tentunya juga dengan dukungan Bapak-Ibu sekalian, baik itu juga yang di company, ataupun juga yang terkait dengan nanti yang bertugas dalam rangka mencertifikasi SDM ini, juga bisa bersama bagaimana kita menghasilkan SDM yang kompeten, supaya apa yang menjadi tujuan daripada kita terkait dengan dan satu SDM yang maju dan perkembangan ini bisa tercapai. Lanjut. Mohon diizinkan, Bu. Empat menit lagi. Baik. Saya kira ini hanya ini saja, saya menyampaikan sedikit perkembangan yang kami lakukan. Jadi ini juga tidak bisa dihindari, era baru industrialisasi digital 4.0. Ini saya kira ancamannya bagaimana, peluangnya seperti apa, saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah sangat memahami, kita bisa lanjut ke 12. Jadi sekarang ini pun saya sampaikan juga pelatihan, ini juga tidak hanya berbicara tentang bagaimana melakukan, ini juga bagaimana mendorong, bagaimana saya sampaikan. Buat mereka yang ingin berwirausaha, ini bisa kami bekali. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang mereka lakukan dengan usaha ekonominya ini bisa lebih berkembang. Dan dari era kondisi sekarang ini, saya kira bukan hal yang menjadi yang baru, tapi dengan adanya pandemi COVID, ini menjadi lebih sangat berkembang. Bagaimana kami mendorong agar mereka bisa maju melalui produk-produk mereka yang bisa dipromosikan melalui e-commerce misalnya. Lanjut. Saya kira ini bisa dilanjutkan saja, yang skill di industri masa depan, nanti bisa Bapak-Ibu cermati sendiri. Lanjut saja, langsung bagaimana kami di Baris NKP merespon era digital ini, evolusi industri 4.0. Jadi, dengan adanya situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, kita memang harus mengikuti perkembangan kehidupan yang baru, dalam arti bahwa kalau pelatihan-pelatihan yang semula kami lakukan banyak dengan cara melakukan tatap muka, jadi sekarang ini kami mencoba dengan beberapa metode. Jadi selain klasikal, kami juga melakukan secara blended, jadi gabungan antara klasikal dan juga secara online, dan juga ada yang langsung online. Jadi, nah ini yang sedang kami juga sekarang pelajari, bagaimana kualitas daripada hasil pelatihan-pelatihan yang kami berikan ini, karena tentu pasti akan ada jenjang yang tidak sama. Nah ini juga siapa, kemudian bagaimana itu dilakukan, nah ini juga kami siapkan. Yang pasti, kalaupun kita melakukan pelatihan secara online, kita tidak hanya sekedar seperti YouTube saja, tinggal pencet dan kemudian kita melihat bagaimana pelatihan itu dilakukan, tetapi kami mengajak mereka untuk learning by doing. Lanjut, dan saat ini Alhamdulillah, kami sudah juga mempunyai digital platform pelatihan yang kita sebut sebagai e-jaring, yang untuk masyarakat dan untuk aparatur, kita kenal sebagai e-melia. Lanjutkan, dan bagaimana kita ketahui bahwa kami punya tanggung jawab dalam rangka bagaimana meningkatkan SDM untuk 2,6 juta daripada sasaran pelaku utama kualitas perikanan, baik itu mereka yang bekerja di bidang tangkap, budidaya, pengolahan, ataupun bertambah garam. Dan juga dari masyarakat lain yang memang mereka mengajukan keinginan untuk bisa dilatih. Lanjut. Dan saya kira perpaduan puslat dan pusluh di era yang sebelumnya untuk digabungkan, ini menjadi hal yang menguntungkan buat kami di puslatluh, karena di lapangannya kami bisa mengetahui secara pasti setidaknya apa sih sebenarnya menjadi kebutuhan daripada pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami identifikasi dan kami coba formulasikan sampai kemudian pelatihan dilakukan, dan kemudian bagaimana evaluasi pasca program ini di lapangan nanti akan didamping oleh para penyuluh. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan itu memberikan menjadi feedback buat kami dalam rangka untuk memperbaiki penyelenggaran daripada pelatihan yang kami lakukan. Lanjutkan. Mbak Dijin, satu menit lagi. Baik. Silahkan. Ini saya kira bisa dilewat saja. Ini beberapa upaya yang kami lakukan bekerjasama dengan kementerian atau lembaga yang lain. Lanjut, Mas. Saya kira ini terakhir ini hanya menunjukkan contoh-contoh bagaimana sampai dengan saat ini semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kalau yang ini adalah bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami juga membina UMKM di Suri Indonesia, tadi yang kita bilang sebagai pusat pelatihan mandiri lautan dan perikanan. Ini saya akan sampaikan saja bahwa ini berbeda dengan LPK pada umumnya. Jadi ini adalah UKM lautan dan perikanan yang kami gandeng untuk mereka membantu kita melatih masyarakat. Dan saya kira ini menjadi sangat baik. Nanti mungkin untuk sesi yang berikutnya kita juga bisa menawarkan untuk satu hal yang bisa kami gambarkan tentang pencapaian daripada BDUMKP ini. Dan Alhamdulillah ini sekarang sudah berjalan. Dan dengan adanya program Bangga Buatan Indonesia ataupun juga program Ketupak Kerja, Alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan BDUMKP ini kami bisa banyak memberikan pelatihan kepada masyarakat. Lanjut. Yang terakhir ini saya kira untuk menunjukkan bagaimana seri-seri pelatihan online yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Yang selama ini Alhamdulillah setiap kali kami lemparkan, walaupun tadi sempat Mbak Yopi juga menyatakan memang karena sekarang sudah juga Alhamdulillah pandemi sudah mulai bergerak, bergeser. Tapi Alhamdulillah ini pelatihan-pelatihan perikanan daring yang kami lakukan pada masyarakat masih sampai saat ini, masih diininati. Sedangkan mungkin ada peserta sampai 500, kemudian 2.000 atau 1.000 dan seterusnya. Ini mudah-mudahan juga menjadi catatan untuk kami. Untuk kami lihat ke depan, apakah ada dari mereka yang tertarik untuk menekuni bidang ini selanjutnya. Dan kemudian menjadi sasaran kami untuk kami kembangkan selanjutnya. Saya kira mungkin demikian dari saya lebih kurang ya untuk apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan bisa menjadikan satu inspirasi kepada Bapak-Ibu sekalian bagaimana menunjukkan cara berpikir kami di pusat pelatihan-pelatihan dalam rangka menyiapkan SDM pelatihan-pelatihan ke depan melalui pelatihan. Saya kira demikian lebih kurang, saya mohon maaf. Wabarakatuh, Taufiq, Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lili. Sangat komprehensif. Bisa dilihat tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pusat penyuluhan sudah luar biasa beradaptasi dengan sekarang era pandemi sekarang. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring. Ini merupakan salah satu upaya keras agar upaya sertifikasi atau upaya peningkatan kualitas SDM masih dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Ibu Dr. Lili atas penyampaiannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut ke pemateri yang kedua. Beliau adalah yang sudah melang-melintang ya di bidang sertifikasi profesi. Beliau merupakan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan. Nama beliau, nama lengkapnya Bapak Insinyur Heri Maryoto NMA. Beliau dipanggil Pak Heri. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 November. Kemudian alamat rumah di C.O. Mas, Bogor. Jabatan saat ini adalah tadi saya sampaikan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan. Kemudian email beliau dapat dilihat. Riwayat pendidikan S1 penangkap penikahan S2 agribisnis. Kemudian pengalaman pekerjaan yang pertama sebagai dosen Sekolah Tinggi Perikanan pada tahun 2008 hingga 2020. Kemudian lembaga pelatihan dan pendidikan Kelautan Perikanan sudah lama sekali dari tahun 1975 sampai 2008. Baik, Pak Heri pada kesempatan kali ini akan menyampaikan topik Urgensi Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Kepada Pak Heri, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Dr. Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon moodnya dibuka. Sudah, Pak. Baik, sudah masuk Pak Didin suara saya? Sudah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Yang kita banggakan bersama, keluarga besar, Departemen PSP, IPB, sahabat saya, Ibu Dr. Lili, Ibu Lili, terima kasih. Kemudian sahabat-sahabat, ini banyak sekali pengurus LSP dan TUK seluruh Indonesia hadir di sini. Ibu Tadi, Ketua Forum, dan para asesor juga hadir. Pertama-tama, mari kita pajatkan puja-puja syukur, karya Tuhan Limesa, kita semua sehat, sehingga pagi hari ini kita bersama-sama dimotori oleh Departemen PSP, IPB untuk kita saling diskusi terkait dengan SDM, Kelautan dan Perikanan. Di sini hadir juga teman-teman pengguna sertifikasi, saya lihat, dari Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia, Pak Sulis, Astuin, dan teman-teman dari Atli, Asosiasi Tunalong Lain. Belum bisa dibuka, Astin. Belum dilakukan. Tolong sertifannya dibuka. Iya, untuk Mirza. Untuk Mirza, tolong dibuka untuk Mirza. Pak Didin, tolong untuk Mirza, karena saya di dengan Mirza. Terima kasih, Bu Ika. Iya, sama-sama, Pak. Belum bisa. Sudah, Mas Mirza? Sudah. Oke, terima kasih, Bu Ika. Baik, teman-teman sekalian. Terima kasih. Ini, teman-teman LSP. Berikutnya. Terkait dengan sertifikasi kompetensi SDM, sebenarnya kami ini mengoperasionalkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Lili tadi tentang kebijakan SDM. Kami tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Bu Lili. Terima kasih, Bu Lili. juga jadi acuan kami untuk bisa bergerak. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sistem sertifikasi kompetensi nasional itu ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dia dibentuk amanat undang-undang kendaraan kerja, BPSPU tahun 2018. Bekerja bertanggung jawab langsung kepada Presiden secara kelembagaan. Di dalam operasionalnya, BNSP melisensi, melisensi LSP-LSP di berbagai sektor. Di mana LSP kita tahu punya tugas pokok adalah sebagai sertifikator, pelaksana sertifikasi, dan yang kedua adalah sebagai pengembang sistem. LSP-KP mendapat lisensi dari BNSP. Terus, bagaimana dengan operasional LSP-KP? Secara kelembagaan, LSP-KP melisensi tempat-tempat uji kompetensi di berbagai pihak. Tempat-tempat uji kompetensi di berbagai pihak, dengan prinsip bagaimana calon-calon peserta uji tidak usah jauh-jauh. Silakan dekati TUK terdekat. Inilah sistem sertifikasi secara kelembagaan. Berikutnya, teman-teman sekalian, berbicara manfaat sertifikasi, kita melihat ada empat sisi manfaat dari sertifikasi kompetensi SDF. Yang pertama, dari sisi pengusaha. Nah, ini Pak Black ini ya, dan teman-teman diastuin dan sebagainya. Dari sisi pengusaha, apabila industrinya menggunakan tenaga bersertifikat, itu merupakan jaminan bahwa produk yang dihasilkan dikerjakan oleh orang-orang terstandar. Jaminan bahwa produk yang dikerjakan oleh teman-teman anggota atau karyawan yang terstandar. Kemudian bagi pengusaha juga, apabila mengerjakan orang-orang terstandar, maka produktivitas akan tinggi. Produktivitas akan tinggi. Berikutnya juga, bagi pengusaha, apabila mengadakan rekrutmen tenaga kerja, tidak usah repot-repot, sebutkan saja. Memerlukan kompetensi X. Bukan lulusan sekolah ini, bukan. Tapi, memerlukan kompetensi X. Teman-teman sekalian, industri sekarang menerima tenaga kerja melihatnya tidak semata-mata hanya dari ijasa formal. Tapi begitu calon tenaga kerja masuk ke industri, yang ditanya adalah, Anda bisa apa? Anda bisa apa? Nah, agar calon-calon tenaga kerja kita masuk ke industri lantang menjawab, saya ahli ini, saya ahli itu, tunjukkan sertifikat kompetensi. Itu dari sisi pengusaha. Bagaimana dengan dari sisi tenaga kerja itu sendiri, selaku pemegang sertifikat. Sertifikat kompetensi ini merupakan bukti formal negara terhadap kompetensi yang bersangkutan. Bukti formal negara terhadap kompetensi yang bersangkutan. Sehingga apabila seorang memiliki sertifikat kompetensi, ini akan meningkatkan kepercayaan diri. Dan dia punya daya saing yang tinggi. Selanjutnya, ini bagi pemerintah, kalau di SDMKP tentunya bagi Mbak Lili ini ya, itu sebagai dasar pengembangan kebijakan SDM. Sebagai dasar pengembangan SDM. Dan tentunya bagi masyarakat ini menggunakan, menjirikan bagaimana SDM kompetensi. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, ini merupakan salah satu LSP yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekali lagi, bukan satu-satunya LSP. Ya Mbak Lili ya? Bukan satu-satunya LSP. Betul, ada lima Pak. Iya, salah satunya ini yang terdua kebetulan. LSP Kelautan Perikanan. Kita mendapat lisensi tahun 2019. Tahun 2009. Di mana ruang lingkup sertifikasi yang kita terbitkan, dari sisi perikanan, ada penangkapan ikan, ada mesin kapal, budidaya perikanan, pengolahan hasil, bisnis perikanan. Dan dari kelautan, nah ini yang terbaru nih, Bu Lili, yang kita kembangkan, selam dan pekerja bawah air. Selam dan pekerja bawah air. Mungkin nanti saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang pekerja bawah air. Konservasi wisata bahari dan garam. Mungkin untuk konservasi dan wisata bahari banyak ditangani oleh Pak Fedy dari LSP Kelautan dan Perikanan. Bentuk sertifikasi seperti teman-teman, lihat dia berlogo Garuda, khusus untuk di sektor kelautan dan perikanan, ini berdasarkan kesepakatan, sertifikat kompetensi berlaku 4 tahun. Berlaku 4 tahun. Baik, selanjutnya. Bapak-Ibu sekalian, di dunia pendidikan, karena Departemen PPS, Pendidikan, dan banyak juga teman-teman dari kampus, mari kita jangan ragu-ragu lagi melaksanakan sertifikasi kompetensi. karena ada acuan yang kuat khusus untuk dunia pendidikan. ada Permen Ristek nomor 59 tahun 2018 yang mengatur tentang jasa, sertifikat kompetensi, dan sertifikat kependidikan. Saya khususkan di sertifikat kompetensi. Di dalam Permen ini, Permen Ristek sudah mengatur bahwa lulusan perguruan tinggi di samping mendapatkan ijasa formal yang menyatakan sudah memenuhi syarat secara akademik, juga mendapatkan sertifikat pendamping ijasa yang dalam hal ini bisa kita sebut dengan sertifikat kompetensi. Itu diatur di pasal 12 di dalam Permen Ristek ini. Jadi, teman-teman di dunia pendidikan, mari jangan ragu-ragu lagi kepada lulusan kita, mari kita bekali di samping dia dapat ijasa, juga ada pengakuan terhadap keahlian yang anak-anak kita miliki. Ini akan memudahkan, dia akan masuk ke dunia kerja. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, di dalam sistem sertifikasi ada enam infrastruktur sertifikasi. Enam infrastruktur sertifikasi sampai terbitnya sertifikasi terbun. Satu hilang dari enam, maka sertifikat kompetensi tidak akan terbangun. Yang pertama adalah, adanya standar kompetensi kerja. Tadi Ibu Kapus sudah menyampaikan ada tiga pilar SDM kompetensi. Salah satunya adalah standar kompetensi kerja. Ini disesun oleh industri, kebutuhan-kebutuhan industri, tercantum di sini. Nah, standar kompetensi kerja, itu tadi dikatakan oleh Ibu Kapus, bagi dunia pendidikan pelatihkan, sebagai salah satu acuan kurikulum, dan program diklat. Namun, bagi lembaga sertifikasi profesi, standar kompetensi kerja ini adalah acuan penyusunan skema dan materi uji. Yang kedua, infrastruktur yang kedua adalah adanya skema sertifikasi. Skema ini adalah menu-menu sertifikat. Menu-menu sertifikat. Sertifikat apa, unitnya berapa, persyaratannya berapa, itu diatur di dalam skema. Kemudian, turun dari skema adalah perangkat assessment, perangkat uji, materi uji. Materi uji. Ini senjatanya para asesor tentunya. Kemudian, lembaganya pelaksana sertifikasi, adanya LSP, lembaga pelaksana sertifikasi. Yang berikutnya, di mana dilaksanakan uji? Di tempat uji kompetensi. Kemudian, siapa yang melaksanakan assessment, siapa yang melaksanakan uji? Tentunya adalah asesor kompetensi. Nah, itu berapa sekalian? Enam infrastruktur ini, mari kita perkuat. LSP, KP, tentunya dukungan dari badan SDM, KKP, enam infrastruktur ini, kita perkuat. Sehingga sistem sertifikasi di sektor kita, di sektor pelautan dan perikanan, semakin hari, semakin berkembang. Berikutnya, lembaga pelaksana sertifikasi di bidang pelautan dan perikanan, salah satunya adalah LSP kelautan dan perikanan. kami dapat lisensi dari BNSP di tahun 2009, di nomor urut 39. Sekarang ini, untuk informasi, keberadaan LSP sebanyak 1.670. 1.670 sekarang. kami urutan 39 di tahun 2009. Apa sih LSP? LSP itu adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi. karena kami di bidang pelautan dan perikanan, tentunya sektor pelautan dan perikanan yang kami garang. Maaf, kami sampaikan profil LSP, ini dibentuk tahun 2007. Ini kebetulan Bu Lili, Bu Kapus juga turut membidani pembentukan ini. Ingat nggak Bu Lili ya? Mudah-mudahan masih ingat di tahun 2007. dibentuk atas inisiasi badan SDM kelautan dan perikanan saat itu, kita bentuk bersama asosiasi profesi. Waktu itu ada 9 asosiasi profesi dan asosiasi industri. Ada 13 asosiasi industri. Tahun 2007, sepakat bentuk LSP kelautan dan perikanan, badan hukum melalui nabaris. Tahun berjalan, sehingga saat ini, asesor kompetensi terregistrasi di LSP KP, ini sebanyak 1.359, yang siap melayani pelanggan kebutuhan sertifikasi. Kemudian juga kami menyiapkan, sudah terlisensi, sejumlah 78 judul-judul sertifikasi. 78 judul-judul sertifikasi. Dan yang terakhir, keluaran sertifikat sampai dengan saat ini, itu sekitar 174 ribu sekian. Ibu Kapus dan Bapak-Ibu sekalian, kami melaporkan, bahwa sertifikat keluaran ini, 30% adalah untuk anak-anak kita yang bekerja di luar negeri. Sedangkan sisanya adalah pekerja-pekerja di dalam negeri. Untuk di luar negeri, ini dulu namanya BNP 2 TKI, mensyaratkan, salah satu persyaratan administrasi adalah memiliki sertifikat kompetensi. Hasil evaluasi kami, kami laporkan Bu Kapus, apabila dia berangkat dengan jelas, dengan sertifikat kompetensi yang jelas, itu permasalahan pekerja migran kita, ini sedikit sekali, Bu. Jadi yang sekarang ini banyak masalah pekerja migran, itu adalah tenaga-tenaga kerja kita yang tidak melalui jalur-jalur yang benar. Apabila dia melalui jalur yang benar, sebelum berangkat di trading, tersertifikasi, dan disananya jelas, itu mereka aman-aman saja, dan mereka selesai kontrak, mereka kembali lagi, sampai 2-3 kali kembali kontrak. Ini teman-teman SUPM, SMK, itu kan jelakotan. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, tadi saya katakan, tempat uji kompetensi, LSP Kelautan Perikanan, di seluruh Indonesia, sudah ada 88. Dan ini terus bertambah. Kenapa sejumlah ini, kami secara prinsip, bagaimana LSP KP bisa melayani masyarakat, dengan efisien, murah. Jadi, peserta sertifikasi, tidak usah jauh-jauh, mendatangi TUK. Cari TUK terdekat, di mana keberadaan calon-calon sertifikasi. Dari 88 TUK LSP KP, ini terdiri dari perusahaan-perusahaan, kemudian perguruan tinggi, balai latihan, terima kasih Bu Kapus. Seluruh UPT Badan SDM, itu menjadi TUK Mandiri LSP KP, dan sementara ini, banyak sekali membantu kami. Jadi 88, ini yang sudah terregistrasi, sudah kami karifikasi, dan sudah terperlakukan, dan sudah bekerja. Berikutnya, 3 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Didit. Sakema sertifikasi, tadi itu menu-menu sertifikat ada 78. Baik. Bapak-Ibu sekalian, khusus di PSP, ini menu-menu sertifikasi, di sisi bidang penangkapan, itu ada 12 jenis. Dan mesin kapal, ada 8 jenis. Sehingga untuk PSP, di lingkungan kerja, di kapal, dan sebagainya, itu ada 20 jenis sertifikat. Dia penangkapan longline, berdasarkan jenis alat, kemudian, kalau jabatan operator, penangkapan ikan, teknisi, dan sebagainya. Dan ada satu ini, observer kapal penangkapan ikan. Observer kapal pengangkut ikan. Dan tentunya ada mesin kapal perikan. Berikutnya, saya mohon izin pada kesempatan ini, karena di sini ada peluang yang baru untuk tenaga kerja. Peluang yang baru untuk tenaga kerja. Saya lapor Bu Kapus dan Bapak-Ibu sekalian, lesensi yang baru turun pada LSPHP, itu adalah lesensi untuk skema sertifikasi selam dan pekerja bawah air. Saya melihat, sementara ini pekerja-pekerja bawah air, itu adalah orang-orang asing. Orang-orang asing. Atau orang-orang kita, tapi ambil sertifikatnya tidak ada di Indonesia. Di Singapura, di Australia. Tapi sekarang ini kami informasikan, ada di kita. Ada di LSPHP, dan bisa di beberapa TUK. Saratnya, si pekerja bawah air untuk mendapatkan sertifikat ini, dia adalah pemegang sertifikat Advanced Scuba Diver. Advanced Scuba Diver. Kemudian ambil sertifikat, ada enam sertifikat. Silahkan pilih ada. Underwater Inspector. Pemeriksa-pemeriksa, rig, pertamina, kabel bawah air, dan sebagainya, kapal di bawah air, dan sebagainya. Ada Underwater Maintenance. Bagaimana dia memelihara, rig-rig pertamina bawah air, dan sebagainya. Ada Underwater Welding. Underwater Pengas Bawah Air. Ada Underwater Photography, dan sebagainya. Nah ini, Bapak-Ibu sekalian, informasi ini silakan. Dan kebetulan, ada SK Dirjen Dikti, sudah keluar, tentang penerapan, skema-skema selam, dan pekerja bawah air ini, di lingkungan dunia pendidikan Indonesia. Kampus-kampus sudah, teman-teman di Fakultas Kelautan Perikanan, ini sudah mulai mempersiapkan ini. Nah ini informasi untuk teman-teman PPS, ataupun di kelautannya, mari anak-anak kita, kita bekali. Karena ini peluang kerjanya, dan gajinya luar biasa. Sementara ini, untuk sertifikasi selam, dan pekerja bawah air, baru ada, di 10 TUK LSP Kelautan Perikanan. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Berikutnya, Nah inilah, dasar hukum, penerapan, skema, dan pekerja bawah air, SK Dirjen Dikti, nomor 380, tahun 2019. Dasar hukumnya sudah kuat, dan dihimbau. Kampus-kampus pelautan, ambil sertifikat ini. Berikutnya, dan yang terakhir ini Pak Didin, bagaimana mekanisme pelaksanaan sertifikasi, bagaimana mendaftar, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, peserta uji, peserta uji, bisa dari perusahaan, bisa dari lembaga pendidikan, bisa dari lembaga pelatihan, dan bisa dari masyarakat berpengalaman. Peserta uji, daftar langsung ke TUK. Sekali lagi, peserta uji daftar ke TUK, proses uji ada di TUK. TUK melaksakan proses uji, apabila dinyatakan kompeten oleh asesor, maka dia menjadi tenaga kerja kompeten, dan bersertifikat. Jadi, peserta uji tidak semata-mata lulusan pendidikan, dari balai latihan, tapi masyarakat berpengalaman, ini bisa kami buktikan, buktikannya melalui proses uji, di TUK. Demikian, Pak Didin, terakhir, untuk lebih, ini enggak perlu mungkin, apabila ada hal-hal berkenan dengan informasi, Sekretariat LSP, Bu Lili, terima kasih, masih disiap, masih ada, Sekretariat, di tempatnya Mbak Lili, atau di web kami, silakan kita berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Heri Marjuto, Bapak Insinyur Heri Marjuto, yang telah memaparkan, tadi bagaimana urgensi sertifikasi bagi SDM, Keluatan dan Perikanan di Indonesia. Kita lanjut, karena tadi sedikit terlewat Pak, satu menit, kepada pembicara selanjutnya. Pembicara selanjutnya, merupakan praktisi ini di kapal perikanan ya. Beliau, nama lengkapnya adalah Bapak Dwi Agus, siswa putra SE, atau panggilannya Pak Agus, lahirnya di Denpasar 23 September tahun 1966. Kemudian alamat rumahnya di Benua Bali, alamat kantornya Asosiasi Tunalonglat Indonesia. Nah, selanjutnya riwayat pendidikan, beliau S1, Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dan sekarang pengalaman pekerjaan, beliau di PT Lian Ninti Abadi. Pada kesempatan kali ini, Pak Agus akan menyampaikan tema, pentingnya SDM tersertifikasi pada kapal penangkapan ikan. Kepada Pak Agus, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Didin. Jadi, selamat siang untuk teman-teman semua. Bu Bili, apa kabar? Ketemu lagi kita. Pak Heri, dan seluruhnya. Pada kesempatan hari ini, Pak Heri, pada kesempatan hari ini, saya akan, saya sebenarnya sedikit miris juga nih, dari pembicara-pembicaraan ini adalah pola pakar semua, tapi kalau tidak diajukan, berarti yang terbawah tidak tahu dengan persoalan ini. Yang terjadi di bawah, sama yang di alas, terutama Bu Lili dan Pak Heri, ini memang benar, dari apa yang disampaikan, memang kita harus ada satu kompetensi yang tersertifikasi terhadap kapal kita. Nah, pada kesempatan ini, saya hanya berbicara pada pentingnya SDN yang tersertifikasi pada kapal penangkapan. Karena memang ini adalah kerjaan saya sehari-hari, dan saya mengataui beberapa hal yang memang harus dilakukan, harus disertifikasi terhadap semua anak buah kapal. Kalau bisa, Pak Didin, tolong saya punya apa namanya, pemaharan bisa dikasih lihat. Nah, ini karena tadi sudah disebut sama Bu Lili, bahwa saya tetap mengacu pada SDCWF 1995, dan memang betul kemungkinan implementasi di lapangannya, ya saya mencoba melihat dari sisi kapal penangkapan ikan. Yang di mana SDM kapal perikanan tangkap, kita bisa klasifikasikan ada dua kelompok lah, apa namanya, saya tidak mengerti, yang lebih jelas, Peri yang lebih tahu, dan Bu Lili, itu ada satu sisi bagian perwira, satu sisi masalah rating, adalah rating. di mana perwira, perwira itu, itu ada Nakodanya, ada Mualim, KKM, ataupun wakil dari KKM, nah ini yang kita bingung apa, Bu Lili, Bosmen, itu termasuk perwira, atau anak buah kapal, nah ini yang masih kita bingung, karena ini ada catatan khusus bahwa perwira ini kalau di kapal perikanan kami, yang kebetulan berbasis di Pelabuhan Benua, ini semuanya menggunakan buku pelaut hijau, tidak boleh merah, karena dia perwira. Terus yang selanjutnya adalah rating, rating ini adalah anak buah kapal, itu baik jadi big hand, maupun di pembantu di kamar pesin, dan sebagainya, dan ataupun yang melakukan aktivitas penangkapan. Itu adalah rating ini, ini menurut versi saya nih, atau nanti versinya diperbaiki oleh Pak Heri, atau Bu Lili, silakan, karena ini versi saya berdasarkan tulisan yang ada di lapangan. Nah, jujur aja banyak persoalan yang terjadi terhadap ABK kapal kita yang sekarang ini. Kalau masalah perwira, tadi yang disampaikan sama Pak Heri dan Bu Lili, memang perwira ini kan rata-rata mereka menyandang perwira adalah mendapatkan posisi dari sekolah formal, itu dari SMK, AUP, ataupun STP. Ini sekolah formalnya pasti dapat, dan itu pun sudah terdidik dengan bagus, baik secara praktek di lapangan, ataupun di alat tangkapnya, itu memang sebuah terwakiliin dan cocok memang mendapat jabatan sebagai perwira. Nah, yang menjadi persoalan adalah rating. Rating ini kita, saya anggap adalah anak buah kapal ini. ini yang paling penting juga, karena dia yang banyak melaksanakan pekerjaan di atas kapal tersebut, terutama di kapal perikanan tangkap. Yang saya maksud sertifikasi daripada perwira ini, semuanya itu dapat dari sekolah formal dan dia mendapatkan satu ad-kapin, satu ad-kapin dua, ini sudah sudah terbiasalah, kita sudah tahu. Terutama yang saya ingin bicarakan adalah masalah sertifikasi untuk anak buah kapal. Nah, sertifikasi untuk di perikanan tangkap itu memang ada hubungannya dengan perdagangan. Satu contoh, kalau di kapal longline tuna, sertifikasi CPIB didapat asal para anak buah kapal ada yang memiliki SKPI, sertifikat keterampilan penanganan ikan, dan ada yang mempunyai SAPI, sertifikat ahli penangkap ikan. Nah, ini kategori ahli saya juga tidak ngerti, silakanlah IPB atau Pak Heri, Bu Lili yang kategori ahli ini seperti apa bisa dikatakan mereka seorang ahli. Yang jelas memang ini sangat dibutuhkan sekali di perikanan tangkap tunal longline. Karena kalau tidak ada ini, sertifikat CPIB untuk di atas kapal itu tidak bisa didapatkan. Selain kita di atas kapal itu juga ada semacam hasap. Hasap kapal dan juga telesit daripada suhu ikan. Nah, seperti ini, ini yang perlu kita sama-sama bedahlah. Saya sebenarnya tidak bisa menyampaikan, tetapi ini yang perlu kita bedah bareng-bareng. yang selanjutnya adalah yang penting kita bahas. Penting atau tidaknya sertifikasi SDM yang bekerja di atas kapal penangkap ikan. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini Pak Heri dan Bu Lili ini yang perlu kita kita sama-sama duduk bareng. Kalau menurut kami adalah perlu. Karena itu adalah termasuk dalam urusan perdagangan dari hasil tangkapan ikan kami. Cuman persoalannya SDM yang didapat oleh awak kapal perikanan itu yang paling terlaksana dan harus dilaksanakan adalah masalah BST. Basic safety training untuk mendapatkan buku pelaut. Karena kami di sini di pelabuhan umum ini tidak ada buku pelaut tidak bisa ada SPB. Yang ini yang jadi mau tidak mau kami semua di sini harus mendapatkan sertifikasi daripada anak buah kapal yang ada di pelabuhan Benua. Yang ada yang mereka milikin hanya itu. Nah untuk sertifikasi masalah alat tangkap ini yang harus perlu Bu Lili Pak Heri. Jadi kita ini menginginkan ABK itu datang sebelum menaik ke kapal dia setidaknya mengetahui secara teori atau melihat alat tangkap yang akan dia gunakan. Karena kita selaku pelaku usaha ABK didatang oleh pengantar ataupun siapa yang memberikan kita hanya memberikan bantuan untuk mencari buku pelaut dengan BST setelah itu kami naikkan ke kapal entah itu kapal longline atau kapal cumi ataupun pursen. Nah ini mereka ABK learning by doing learning by doing itupun dengan meraba-raba pursen kayak apa longline kayak apa nah cumi kayak apa nah di atas kapal ini perwira ini cuma sambil kapal itu jalan ke fishing ground mereka memberikan ini bentuk pancing cumi ini bentuk pancing tuna ini pursen kayak begini panjangnya sekian-panjang sekian nah ini 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 yang kami perlukan nah kenapa di penerapan untuk pelaksanaan BST bisa kok penerapan pelaksanaan untuk sertifikasi sekedar mengetahui alat tangkap kok tidak nah kami pelaku usaha kalau memang tidak perlu ada sertifikasi kami senang kami berangkatkan semuanya kan tidak ada masalah tetapi akan terjadi masalah ke depannya kalau ada persoalan yang terjadi di atas kapal nah ini ini yang perlu kita sama-sama Pak Heri dan Bu Lili ayo anak buah kapal yang mau naik setidaknya mereka mengetahui lah ini kancing us-us snap snap bola snap pancing untuk di longline ini pancing cumi ini sekian ribu watt lampu cumi reaksinya kayak apa terhadap dehidrasi tubuh apa itu segala ini kita punya gionet panjangnya sekian panjang tali ulurnya sekian nah ini yang setidaknya mereka mengetahui sehingga mereka naik ke kapal itu sudah tahu dan ada bekalnya tetapi memang tidak semuanya tidak memiliki sertifikasi ataupun SDM kebanyakan yang sudah ada itu dan paling gampang dimengerti dan banyak dijadikan pelatihan itu cuma di alat tangkap longline ini juga ada Pak Sulis di sini kebetulan Pak Sulis di KPPI Bali sendiri sudah memiliki dua buah kapal latih satu sudah siap untuk operasi cuman alat tangkap masih untuk longline nah alat tangkap yang lain ini kayaknya cuma ada di BPPI Semarang terutama yang untuk melatih para perwira-perwira ini calon-calon perwira jadi dari adik-adik yang pingin atau yang memang sekolah di perikanan tangkap kalau yang ABK ini memang kita agak pusing juga yang kedua sertifikasi diberikan kepada perwira kapal dan implementasinya ini memang benar ini sangat kami perlukan sekali terutama untuk SKPI Sertifikasi kelaikan penanganan ikan karena memang dibutuhkan sekali jangan ini biasanya untuk mendapat sertifikat CPI pada kapal tersebut ini akan getol bu Lili saya bilang getol banget adakan CPI kalau memang mau ada pemeriksaan butuh dari Eropa hasap waduh semua kapal harus dilaksanakan dan memang ini pelaksananya adalah dari pelabuhan ini memang wajib kita harus lakukan karena kalau tanpa itu pemeriksa hasap dari Eropa turun ke kapal tidak melihat ada satu sertifikat pun yang dimiliki oleh perwira ya ikan kita dalam tanda titik lagi tanda titik koma koma pembukanya entah apa apa titik-titik apa ada tulisan ini ini yang perlu kita sama-sama dari KKP dari DGPT dari Puslik Nyambu Lili ataupun dari Pak Aheri mungkin ada masukan dan kita memang sangat membutuhkan ini ini kami butuhkan sekali yang ketiga sertifikasi yang diberikan ke anak anak buah kapal dan implementasinya di lapangan ini yang memang sulit sekali anak buah kapal seperti tadi yang saya sampaikan hanya mereka mendapatkan BST BST itu sebagiannya persyaratan untuk kapal tersebut bisa operasi untuk dapat SPB nah penerapan untuk masalah operasional kapal mendapatkan SPB ini selalu beda-beda di Indonesia ini terutama yang kalau mereka berbasis di pelabuhan perikanan tanpa buku pelaut mereka bisa ke laut tapi kalau di pelabuhan umum ini selalu mengikuti aturan perhubungan laut jadi yang apa yang disampaikan sama Bu Lili ini setidaknya bisa terjadi komunikasi yang enak terhadap perhubungan laut dengan kita karena bagaimanapun juga kita kan cemburu lah bu bagaimana kalau di pelabuhan perikanan gampang-gampang sedangkan kami di pelabuhan umum babak belur dengan aturan yang ada nah ini ini yang perlu kita sama-sama dan tidak perlu kita ragukan dengan keinginan dari pelaku usaha kenapa kalau memang harus mencertifikasi anak buah kapal perlu waktu lagi untuk mendidik saya rasa pada saat melakukan pendidikan BST dimasukkan aja Bu Lili masukkan disitu istilahnya tatanan pengenalan alat sehingga dia pada saat naik ke kapal dia mau naik ke kapal cumi mau naik ke kapal jaring itu mereka sudah tahu sedangkan kita pelatihan BST disini 4 hari selipkan aja 2 hari menjadi 6 hari untuk masalah alat alat tangkap yang mau dikatakan bukan ahli lah sekedar mereka tahu dan mereka pernah memegang nah itu sehingga mereka tidak learning by doing dengan perpukiran yang apa ini gitu sekarang ini kan seperti itu apa ini nah ini yang tadi disampaikan sama Pak Heri saya sepakat Pak Heri jadi kalau memang teman-teman atau adik-adik kita yang ingin kerja di kapal di luar kalau mereka pada jalur yang formal pasti mereka tidak akan tidak akan menjadi masalah nah seperti itu juga kita memperkecil kita bawa ke jalur di dalam perikanan tangkap kita secara nasional jadi berikan liat pendidikan setidaknya mengetahui alat tangkap berapa hari mereka harus di laut berapa daya kekuatan daripada lampu lampu untuk kalau panjang cumi berapa panjang jaring bagaimana caranya menarik jaring nah ini sekedar mereka dikasih tahu sehingga mereka begitu naik ke kapal sudah terpikirkan jadi kita tidak perlu lagi dengan perasaan was-was membawa mereka tanpa sepengetahuan apapun jadi seperti itu kalau pentingnya sertifikasi pekerja dan perusahaan ya tadi sudah disampaikan sama Pak Heri itu memang betul sekali Pak Heri jadi kita disini sudah berusaha untuk bisa meminimais daripada persoalan-persoalan apalagi yang mengarah ke IUU atau pengarah pada jadi susahnya perdagangan kita kami lihat kita sudah semacam membuat FIV itu nalong lain ini dengan asesornya dan kita dibantu dengan SEP terus dari SDI Lini dan lain sebagainya silakan karena memang keinginan kita bahwa FIV ini adalah satu program improvement yang bisa berkelanjutan sehingga membawa dampak hasil tangkapan kita dari itu bisa ekolabel yang betul-betul plus jadi tidak ada lagi isu IUU yang terjadi di kapal kita begitu juga dengan adanya sertifikasi anak buah kapal ini memang harus kita sama-sama saya rasa Bu Lili nih sejak berhenti di Biro Humas jadi tidak mau ke Bali nih padahal kita tunggu-tunggu nih Bu Lili ayo kita sama-sama lagi sehingga kedepannya kita BKM sehat semua Bu siap terima kasih ini sudah cukup lama kita jadi saya dari saya itu saja saya lebih senang kita bahas sama-sama karena saya selaku-pelaku usaha itu selalu banyak melihat kelemahan-kelemahan anak buah kapal kita dan kita pun di sini di atli sudah berupaya bekerjasama terbaik yang membuat satu yang terbaik kerjasama dengan KPPI Bali terima kasih Pak Sulis terus dengan DGPT dengan SMP nah itu semuanya adalah tujuan untuk membuat hasil tangkapan kita hasil pekerjaan kita dari hulu dan hilir itu tidak terkontaminasi dengan satu yang mengecewakan dalam perdagangan jadi itu saja saya Pak Didin saya tidak panjang-panjang karena pemikiran saya memang pendek aja sudah jarang baca buku jadi tidak ngerti terima kasih Pak Didin baik terima kasih Pak Agus ya sangat memberikan gambaran bagaimana kondisi di lapangan mungkin nanti perlu disikirkan juga apabila nanti ada ABK yang sudah seru sertifikasi kan kaitannya nanti kepada pendapatan ini akan seperti apa Pak baik kita lanjut dahulu ya Pak ya kita lanjut dahulu untuk pembahas selanjutnya sesi yang keempat adalah pembahas yang akan memberikan ulasannya mohon slide-nya pembahas kita kali ini adalah nama lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Triwiji Nurani MSI beliau biasa dipanggil Ibu Tri tempat tanggal lahir ke Bumen 24 Juni 1965 kemudian alamat rumahnya di Berenang Siang Bogor alamat kantornya Departemen PSP FDIK IPB Triwijd Pendidikan ini S1 sampai S3 di Departemen Pemanfaatan Pemodal Perikanan FDIK IPB Triwijd Pekerjaan yang pertama Sekretaris Mayor Sistem dan Permodalan Perikanan Tangkap Program Pasca Sarjana tahun 2010 sampai 2011 kemudian yang kedua Koordinator Bidang Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu FDIK IPB 2010 hingga 2015 kemudian yang ketiga Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FDIK IPB 2015 sampai 2016 dan saat ini secara reguler beliau merupakan dosen IPB sejak 1989 penghargaan yang pernah diterima 2011 Best Presenter Seminar Nasional Perikanan Tangkap 4 kemudian 2011 Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya yang ke-20 tahun kemudian 2019 Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya ke-30 tahun Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Triwijd Nurani kami persilahkan Terima kasih Pak Didin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati para pembicara Ibu Lily dari KKP Bapak Heri dari LSP KP Bapak Agus Black dari Akli dan sepertinya ini banyak sekali Bapak Ibu dari LTUK para penyuluh kemudian dari berbagai perguruan tinggi Terima kasih Bapak Ibu Sebenarnya untuk bahasan saya ini hanya menambahkan Jadi kalau saya pahami tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lily Kemudian Pak Heri dan Pak Agus bagaimana implementasi terkait dengan sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ini sudah sangat banyak sekali dilakukan khususnya di KKP bagaimana KKP telah memberikan tadi kan proses sertifikasi kepada SDM Kelautan dan Perikanan khususnya yang bekerja di lapangan dan tentu saja tadi disampaikan bahwa tidak hanya sekedar sertifikasi tapi harapannya adalah dengan sertifikasi ini maka kemudian bisa meningkatkan daya saing mereka karena lebih kompeten kemudian juga ada harapan untuk meningkatkan daya saing bagi industri nya disini tidak hanya untuk nasional juga internasional Ibu Lili sudah membahasnya sangat lengkap sekali mungkin yang menjadi masukan saya nanti adalah terkait dengan SKKNI karena itu menjadi standar standar untuk kompetensi nah yang saya melihat beberapa SKKNI itu sepertinya template-nya belum sama jadi ada yang menggunakan level ada yang tidak kemudian ada yang lengkap ada yang tidak mungkin nanti bisa dibuatkan template yang sama sehingga memudahkan untuk kami pahami karena terus sekarang saja Bu Lili kami dari perguruan tinggi ini masih ketinggalan jauh ketinggalan jauh terkait dengan sertifikasi kompetensi kami juga masih menganggap apakah ini penting atau tidak penting nah mudah-mudahan dengan adanya webinar ini nanti Bapak Ibu kalau mungkin di tempat-tempat lain universitas lain sudah tapi kalau di IPB sendiri terus sekarang saja kami juga sebagai pengelola TUK itu masih ya kembang-kembis sih Bu jadi kita bekerja kalau ada pekerjaan dari Pak Heri kalau tidak ada ya kita diam-diam saja mungkin ini nanti sebagai bekal sebagai bekal bagi kami kemudian tadi juga Pak Heri Mariuto saya langsung saja kebawah jadi ada tiga pembicara tadi Pak Heri juga sudah tadi ya memberikan satu paparan yang lengkap terkait dengan proses sertifikasi yang dilakukan oleh LSP KP dan sudah sekian sertifikat diberikan mungkin nanti yang menjadi saran-saran masukan itu adalah terkait dengan MUK nya ya Pak ya khususnya disini adalah MUK untuk perguran tinggi karena kalau saya lihat memang MUK untuk level-level tiga itu banyak untuk perang khususnya nanti terkait dengan perikanan tangkap nanti yang akan saya bahas lebih ke perikanan tangkap karena ini adalah PSP untuk yang BDP THP saya tidak pahami memang saya baca sepintas tapi belum saya detil pahami apa yang harus bisa tambahkan untuk di tempat lainnya nanti saya lebih untuk di PSP kemudian Pak Agus Dwi Putra tadi adalah terkait bagaimana implementasinya di lapangan jadi memang betul ya Pak ya jadi untuk sertifikasi dari para ABK ini nahkoda perwira di atas kapal kapal kita itu masih sedikit ya masih sedikit ini juga dari beberapa kajian dari mahasiswa kami ini untuk kapal tunang lain padahal harusnya kapal tunang longline itu kan kapal besar yang harusnya ABK ABK di sana itu sudah tersertifikasi dengan baik baik untuk di situ adalah mahkoda perwira kemudian para yang ABK yang menangani hasil tangkapan nah ini di pelabuhan ratu sendiri itu masih sedikit misalnya untuk nahkoda itu juga sertifikatnya itu masih sertifikat yang SKK 60 mil ya SKK 60 mil nah padahal nanti kan kita sudah ada disini ya sudah ada SKK NI untuk nahkoda kemudian juga perwira dan mungkin juga kita bisa terapkan standar-standar internasional tadi karena kita sudah mensertifikasi untuk STCWF baik Bapak Ibu jadi saya memahami melihat dari apa yang dipaparkan dari Bapak Ibu ini sudah sangat lengkap saya hanya menambahkan saja khususnya adalah untuk evaluasi bagi kami yang ada di perguruan tinggi karena kami masih dalam posisi yang belum mantap saat ini adalah pada posisi yang belum mantap terkait dengan sertifikasi ini jadi coba kami pahami kembali jadi kalau kita lihat yuk Nisa lanjut Nisa nah sebenarnya kan memang ini kenapa perlu sertifikasi ini khususnya ini untuk evaluasi di kami sendiri ya Pak Keri Bu Lili karena kami memang belum mantap terkait dengan ini nanti bisa menjadi bahan diskusi ini sebenarnya sudah ada untuk sertifikasi ini adalah di sistem pendidikan nasional disitu sebenarnya sudah disebutkan bahwa sertifikat itu adalah berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi kemudian ijazah ini diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang disenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi kemudian sertifikat kompetensi ini diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi jadi memang sudah diamanakan disini bahwa nanti lulusan dari satu pendidikan tinggi itu adalah berupa sertifikat nah sertifikat tadi itu adalah bisa berupa ijazah dan sertifikat kompetensi ini sudah dari 2003 kemudian kita juga lengkapi nanti di peraturan-peraturan perundangan setelah ini mungkin di 2003 itu masih belum jelas bagaimana pelaksanaannya kita bisa lihat lagi di peraturan-peraturan berikutnya nah ini khusus pendidikan tinggi karena tadi saya lihat untuk level-level di bawah SMA karena ini adalah KKP tadi sudah punya jaringan yang luas terkait dengan politeknik kemudian SUPM itu sepertinya sudah cukup baik untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensinya nah untuk pendidikan tinggi ini sebenarnya sudah ada juga aturannya di sini yang menjadi landasan kita bahwa sertifikat kompetensi itu juga penting bagi lulusan kita jadi sertifikat kompetensi ini merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya jadi sertifikasi kompetensi ini boleh sesuai dengan ilmunya boleh menjadi tambahannya tambahan dia bisa mengambil dari luar program studinya dan di sini kemudian disebutkan bahwa sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh perguruan tinggi nah ini bekerja sama dengan organisasi profesi lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi jadi di sini memang perguruan tinggi tidak bisa sendiri untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi ini jadi harus bekerja sama dengan organisasi profesi maupun lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi nah berikutnya di sini ini dinyatakan jelas bahwa belum bisa betul ketiga tadi masih di atas masih di atas sertifikat kompetensi ini nanti sebagai dasar untuk syarat untuk memperoleh pekerjaan nah ini juga menjadi satu hal yang kenapa kita perguruan tinggi itu sepertinya masih merasakan belum perlu untuk sertifikasi kompetensi karena dunia kerja ini juga masih belum begitu mensarakan nah ini nanti bisa saja Bu Lili untuk bagaimana dunia kerja itu juga memandang sertifikasi ini perlu karena dari pengalaman kami kemarin sebagai TUK pada saat kami mau mensertifikasi ke perusahaan juga manajer dari perusahaan itu masih bertanya Bu ini kalau kemudian pegawai kami disertifikasi kompetensi apa sih Bu manfaatnya nah ini masih bertanya jadi sepertinya dunia usaha ini juga masih belum memandang penting nah ini nanti menjadi PR pemerintah ya PR pemerintah untuk sertifikat kompetensi ini penting sebagai pengakuan bahwa tadi kan pegawai itu kompeten dan kompetensi tersebut harusnya juga diimbangi dengan standar penggajian yang sesuai dengan level kompetensinya baik lanjut lanjut halaman berikutnya nah tadi juga sudah disampaikan Pak Heri ini sebagai penguat kembali penguat kembali pentingnya sertifikasi kompetensi karena ini disejajarkan disejajarkan di dalam Permen Ristek Dikti nomor 59 2018 disini tentang ijazah kemudian sertifikat kompetensi sertifikat profesi gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi nah ini sepertinya jadi satu sejajar antara sertifikat kompetensi dengan ijazah disini di antara pasal-pasal yang mungkin penting saya sampaikan disini bahwa penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam suatu program pendidikan tinggi sementara penerbitan sertifikat kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya jadi ini saya bisa pahami bahwa seseorang yang lulus dari perguruan tinggi dengan bekal-bekal ilmu yang sudah dia peroleh dari mata kuliah mata kuliah yang ada di dalam kurikulumnya itu kemudian bisa dirangkum sebenarnya dia bisa apa nah dengan bisa apa tersebut tentu saja disini harus perlu pembuktian dari sertifikasi kompetensi ini yang memang harus dilakukan disini oleh perguruan tinggi tadi karena kita bisa mengklaim perguruan tinggi bahwa iya mahasiswa kami itu memang sudah bisa ini ini tapi pembuktian dari luar ini memang yang harus masih diperlukan mungkin ini pentingnya juga tadi nah disini bahwa ijazah sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jadi ini sudah diakui bahwa ini adalah dokumen yang memang bisa diakui di dalam negeri maupun juga di luar negeri nah tadi diperjelas kembali bahwa sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi lembaga pelatihan atau lembaga sertifikat yang terakreditasi jadi tadi perguruan tinggi tidak bisa mengklaim sendiri bahwa lulusannya itu adalah bisa apa bisa apa tadi tapi perlu pembuktian dari pihak luar ini jadi kita bisa pahami ini ini menjadi satu hal yang memang menguatkan bagi kami di perguruan tinggi bahwa sertifikasi kompetensi ini adalah penting untuk lulusan kami baik lanjut lima menit lagi lima menit lagi harus cepatnya baik terima kasih Pak Didin nah ini juga terkait dengan ketenaga kerjaan tadi tadi bahwa disini untuk ketenaga kerjaan ada pemerintah membuat perundangan ini adalah dalam rangka tadi ya memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja perlindungan kerja dan kesejahteraan ini juga menjadi penting bagi dipahami dipahami oleh para nanti ya para pihak-pihak di dunia industri dan lapangan kerja ya lapangan kerja kemudian disini juga kita akan terkait dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bahwa lanjut saja disini Nisa bahwa memang disini nantinya kompetensi dari seseorang itu akan dilihat dari capaian pembelajaran capaian pembelajaran yang diperolehnya itu bisa dari pendidikan formal maupun dari pengembangan karir dia di dunia kerja juga pelatihan-pelatihan kerja di masyarakat dan tentu saja nanti kami dari sebawahi disini adalah apa yang diperlukan oleh perguruan tinggi terkait dengan sertifikasi kompetensi ini adalah pada level 5 6 dan 7 tingkatan lulusan perguruan tinggi itu adalah pada tingkatan teknisi analis kemudian di dunia kerja ini adalah sudah pada tingkatan managerial managerial baik lanjut lanjut misalnya nah kemudian tadi bagaimana implementasinya di lapangan nah ini kalau di KKP ya ini KKP tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili jadi sudah banyak sekali ya program-program terkait dengan pengembangan sumber daya manusia KKP tentu saja fungsi KKP disini adalah yang sudah bekerja yang sudah bekerja di lapangan yang itu kemudian bagaimana diadakan proses-proses pelatihan kemudian juga peningkatan dari kompetensi mereka dan ini sepertinya tidak diragukan lagi ya tidak diragukan lagi nanti saya lebih ke evaluasi diri di kami sendiri hanya saja tadi memang kami memohon disitu adalah bahwa karena yang berwenang membuat standar ini tentu saja disitu adalah tihak KKP ya pemerintah jadi usulan-usulan SKKNI nanti mungkin bisa lebih lengkap pekerjaan-pekerjaan lain yang masih bisa kita gali dari kegiatan di bidang perlautan dan perikanan lanjut nah kemudian disini untuk di LSP sendiri tadi sebenarnya sudah terjadi penguatan yang cukup baik khususnya nanti adalah karena disini adalah terkait sertifikasi kompetensi ini juga harus dilengkapi dengan fasilitas sarana-prasarana nah mungkin nanti adalah bagaimana TUK-TUK kami juga TUK-TUK kami bisa melengkapi melengkapi sarana-prasarana sesuai kebutuhan jadi memang terus terang saja TUK di tempat universitas sepertinya IPB itu sudah keren sudah bagus tapi kalau kita lihat untuk pelaksanaan uji sertifikasi yang level 5 level 5 tadi terkait dengan bagaimana mengoperasikan pursin mengoperasikan orang lain ini masih kesulitan masih kesulitan untuk melakukannya kemudian nah ini perlunya nanti bisa kerjasama dengan Pak Black Pak Agus Pak Agus Black kalau kita mau sertifikasi itu tentu saja yang punya fasilitas lebih bagus di sini adalah Pak Agus punya kapal-kapal longline pursin nah kalau perguruan tinggi nggak punya Pak jadi mau sertifikasi juga sulit ini yang menjadi juga kendala di perguruan tinggi ini masih belum berkembang dengan baik baik lanjut lanjut bisa nah ini terkait dengan penerapan kerangka kualifikasi tadi bahwa sebenarnya kurikulum di perguruan tinggi sudah harus diarahkan tadi kan ada bahwa kerangka kualifikasi nasional harus diimplementasikan kita sudah buat capaian pembelajarannya hanya saja tadi memang disini masukan dari asosiasi stakeholder ini yang masih kurang kami anggap bahwa di dalam penyusunan kurikulum kami kami masih belum begitu melihat apa yang ada di luar nah ini menjadi satu evaluasi diri dari kami bahwa tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Pak Heri ada banyak sekali sebenarnya ada banyak sekali potensi potensi pekerjaan yang terkait dengan perlautan dan perikanan ini yang di kami sendiri itu seperti masih agak-agak bingung kita masih enggak bingung banget sih disini ya kalau kita lihat dari lulusan pergulan tinggi itu kan masih banyak bekerja di bank disitu kan ini kebenarnya tidak kami inginkan karena mereka adalah kami didik untuk menjadi SDM perikanan perlautan yang tangguh tapi kemudian kalau bekerja di luar itu kan sepertinya juga ada satu kesiasiaannya kesiasiaan kita sudah berikan ilmu untuk bisa membangun perikanan tapi kemudian bekerja di luar walaupun disini memang tidak salah bagi lulusan karena memang pekerjaan di luar itu juga masih belum menjanjikan buat mereka mungkin saja ini atau juga bahwa peluang-peluang pekerjaan di sektor perlautan dan perikanan ini masih belum terbuka lebar bagi lulusan lulusan khususnya adalah lulusan perguruan tinggi mungkin kalau lulusan yang SMA perikanan itu mereka lebih mudah bekerja karena kalau saya lihat juga di industri industri pengelolaan yang ada di muara baru untuk quality control mereka tidak akan ambil S1 mereka akan lebih mudah ambil yang di bawahnya mereka bisa bayar dengan gaji yang lebih murah dan mereka bisa kemudian diberikan diberikan pelatihan sedikit nah itu mereka akan ambil tenaga kerja yang dari situ padahal di S1 mereka juga kita berikan tadi kan untuk bagaimana bisa menjamin melakukan jaminan mutu bagi produk-produk perikanan main langsung waktunya sudah habis ya satu lagi satu lagi slide satu lagi ini yang penting ini yang penting nanti untuk masukkan-masukkan bagi Bu Lili kemudian Pak Heri ini yang kami perlukan yang kami perlukan disini adalah sertifikasi kompetensi nanti khususnya bisa diokupasi-okupasi yang level 5, 6 dan 7 nah untuk perikanan tangkap kami sudah identifikasi ini SKKNI yang bisa kami berada di sana bawa lulusan kami kalau kemudian disertifikasi dengan standar ini kemungkinan itu tinggal menambahkan sedikit lagi pelatihan jadi tidak mulai dari awal lagi jadi disini ada terkait dengan SKKNI penangkapan ikan nah kalau kita lihat di SKKNI penangkapan ikan yang ada di level 5 dan 6 okupasi itu ada sudah disebutkan itu adalah perwira kemudian nahkoda sebenarnya bisa mengarah ke sana nah ini nanti bisa memperbaiki kurikulum kami disitu kan kalau memang mau mengarah ke sana tentu saja juga bahwa disitu mahasiswa harus lebih banyak praktek lapang dan ini sebenarnya terbuka karena dengan kurikulum kampus merdeka kita sekarang diberikan satu SKS tersendiri untuk mahasiswa bisa magang di industri dan itu bisa waktunya cukup banyak satu semester satu semester nah kalau ini dia bisa melakukan magang di kapal perikanan bisa saja kemudian bisa masuk ke okupasi nakoda kemudian yang nautika perikanan laut ini juga banyak sekali disitu cuma memang di dalam standar tadi itu belum kelihatan ini level berapa jadi saya juga belum bisa memilah-milah mana ini kemudian ini yang berikutnya adalah SKKNI yang baru manajemen agribisnis walaupun disitu masih disebutkan untuk peternakan pertanian perikanannya belum tersebut dengan eksplisit tapi kita bisa gunakan ini dan ini baik juga bagi kami untuk karena kami ajarkan juga terkait dengan perwirausahaan sepertinya kalau untuk mengikuti sertifikasi ini kemungkinan lolosnya lebih banyak jadi nanti mohon Pak Heri untuk bisa MUK-MUK terkait dengan yang level 5, 6, 7 bisa diperbanyak sehingga kami bisa melakukan belum bisa sebentar bisa melakukan tadi ya sertifikasi untuk lulusan-lulusan kami dengan lebih baik kemudian tadi juga dengan STCWF tentu saja sebenarnya bisa juga bisa juga lulusan-lulusan kami untuk tadi bekerja di atas kapal di dalam maupun di luar negeri ini bisa juga untuk standar internasional nanti Pak Heri untuk standar internasional ini sepertinya penting juga untuk bisa diimplementasikan sehingga kami juga bisa melihat oh ini peluang bisa untuk mahasiswa kami lulusan kami untuk bisa sertifikasi di standar internasional ini kemudian tadi juga ada selam pekerja bawah air ini ada kami juga punya mata kuliah ini observasi bawah air ini bisa menjadi satu peluang juga nah kemudian kita juga nyebrang ke yang kelautan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi walaupun disitu kawasan konservasi tapi mahasiswa-mahasiswa kami diajarkan disitu adalah untuk pengelolaan perikanan jadi untuk ini juga masih bisa tentu saja disitu adalah levelnya level yang atas level 6 dan di SKKNI konservasi ini sudah disebutkan level 6 baik nah tentu saja ini harus diimbangi juga nantinya adalah di dunia kerja kalau kemudian tadi bahwa pekerja-pekerja sudah tersertifikasi dan kemudian pengusaha mendapatkan manfaat tadi seperti disampaikan oleh Pak Heri bahwa pekerja yang sudah tersertifikasi itu akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk dikerjakan oleh SDM yang kompeten kemudian dapat meningkatkan produktivitas memudahkan rekrutmen tentu saja di sini Pak Agus Pak Agus dari Akli tentu saja harus bisa menghargai ini mohon maaf ya Pak Agus jadi nanti untuk melayan ABK-ABK yang sudah tersertifikasi tentunya harus bisa diimbangi dengan penggajian yang lebih baik ini tentu saja tidak hanya di Pak Agus saja semua industri ya industri perikanan dan kelewatan dan ini mudah-mudahan juga Bu Lili bisa memberikan satu kebijakan tentang ini bagaimana dunia usaha dan industri itu harus juga menghargai dari pekerja-pekerja yang sudah tersertifikasi tadi untuk jaminan sejahteraan dan jaminan penggajian mereka baik jadi sepertinya itu saja untuk tambahan dari ketiga pemeteri tadi yang memang sudah sangat baik memaparkan semuanya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kembalikan ke moderator Pak Didin hormat salam ibu terima kasih luar biasa semangat sekali ibu mungkin nanti kita bisa buat satu sesi ini ibu membahas ini baik bapak ibu sekalian selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Yang pertama langsung saja untuk Ibu Direktur, Ibu Dr. Lili Kapusluh, ada yang menanyakan bagaimana strategi percepatan harmonisasi kebijakan interkementerian antara Hubla, KKP, Kemenaker terkait standarisasi internasional. Nah kemudian ini pun dilanjutkan pertanyaan nanti untuk Pak Heri, terkait selama ini kita masih banyak menggunakan SKKNI, bagaimana penerapan standar internasional sebagai skema di LSP, agar memudahkan pengakuan internasional. Nah kemudian yang ketiga nanti pertanyaan untuk Pak Agus, nah ini Pak terkait peningkatan atau kompetensi yang ditunjukkan oleh sertifikat, apakah nanti akan ada perbedaan dalam pemberian reward kepada pekerja atau seperti apa? Nah kemudian satu lagi ini untuk Pak Agus, menurut Bapak jika C-188 dirasifikasi, apakah Bapak setuju, kemudian bagaimana dampaknya terhadap pemilik kapal? Baik, itu pertanyaan untuk tiga narasumber kita pada hari ini, kepada mungkin mau Ibu Dr. Lili dulu, kami persilahkan. Boleh, baik, terima kasih Mas Didin. Ini pertanyaan dari Pak Imron ya? Ya betul dari Pak Imron. Ini Pak Imron terkait dengan strategi percepatan komunisasi kebijakan intercamp, khususnya terkait dengan SCCWF. Memang ini ketar ketir juga nih Pak Imron, terus terang saya sangat mendukung sekali supaya kita segera dahil komunisasi antar kementerian, tetapi dalam konteks SCCWF mungkin kami akan lebih banyak berjalan dengan hublah, karena memang tadi juga ada yang menyatakan Pak Silversesimau di dalam grup mengatakan bahwa memang betul, untuk administrator itu adalah Kementerian Perhubungan Laut, jadi saya kira kita tidak dalam rangka untuk mengambil alih itu, tetapi panel antara SCCW dan SCCWF. Jadi IMO itu kan ada perwakilan kita di sana Pak yang menanggap tentang SCCWF, harapan kami dengan adanya SCCWF, kita akan punya perwakilan yang terus akan mengupdate terkait dengan perkembangan daripada konferensi ini. Jadi terserang kami mendorong Pak Imron khususnya untuk kaitan SCCWF ini, dan mungkin dalam waktu dekat sekaligus saya menyampaikan karena Pak Imron juga ini merupakan salah satu person yang memang terlibat terkait dengan kediklatan untuk buat kau penangkapan ikan, jadi dalam waktu dua minggu ke depan kami akan segera mengundang teman-teman yang memang bergelut di bidang untuk dekat pelatuh kapal penangkapan ikan ini, untuk kita mesosialisasikan terkait dengan adanya Komite Akaditas Siva yang akan bergerak selaras dengan penyiapan kita untuk bagaimana kediklatan kita dalam dua tahun ke depan ini dikhawatirkan akan mulai diaudit dengan IMO. Dan saya kira ini juga bukan menunggu IMO hadir, tetapi dengan adanya juga, mungkin Pak Imron sudah dengar terkait dengan adanya surat dari pemerintah Spanyol, mereka mengirimkan ada satu MRA, yang intinya itu adalah pemerintah Spanyol menanyakan, siapa sih sebenarnya di Indonesia yang menandatangani sertifikasi tentang pelatuh kapal ikan? Kalau memang nanti kan banyak peluang di sana, di Spain yang menyatakan kita akan mengakui, tapi siapa yang menandatangani? Dan sudah putus memang Kementerian Perhubungan untuk sementara ini, namun demikian sebenarnya Kementerian Perhubungan secara informal sudah menyampaikan kepada kami, sekiranya nanti suatu saat juga KKP akan siap, nah ini dalam konteks sertifikasi, tentunya kita akan lihat termen kondisinya, itu akan nanti perlantai pasti akan dikita. Jadi kami tentunya juga harus mengawal semua kediklatan terkait dengan ini, jangan sampai nanti pada waktu dari pihak auditor untuk mengguna tenaga kerja kita di luar negeri, di hadir dan melakukan audit, dan kelayakannya itu tidak memenuhi, ini menjadi satu hal yang sangat membahayakan, karena dikhawatirkan nanti akan banyaknya diturunkan, dan para pelawak kita di luar negeri yang diperkerjakan di kapal-kapal asing. Jadi secepatnya Pak Imron, secepatnya, dan nanti dengan kemenakertan dan implementasinya, tentang salah penemuan internasional, kami ini berkaitan juga pengaturan, dengan ukuran daripada misalnya di atas 24, di perairan yang tidak terbatas, atau terbatas, atau di bawah itu, 12-24, dan seterusnya. Jadi ini kami juga akan melakukan penataan ulang, terkait dengan sertifikasi yang akan ada di kapal-kapal penangkap ikan, baik untuk nasional, sekaligus untuk nasional. Saya kira mungkin itu jawaban dari saya, Pak Imron, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Kapus Luh. Selanjutnya kepada Pak Heri, kami persilahkan. Terima kasih Pak Didin. Terkait dengan penerapan standar kompetensi kerja, tadi Ibu Kapus sudah menyampaikan, untuk standar kompetensi kerja itu kan ada tiga. Ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, dan standar kompetensi kerja khusus. Pertanyaan, apakah sertifikat ini, kenapa kok enggak menggunakan SKK, standar kompetensi kerja internasional, sehingga sertifikatnya bisa diakui secara internasional. Bapak-Ibu sekalian, skema sertifikasi kita, skema sertifikasi LSBKP, ataupun standar kompetensi nasional Indonesia yang ada, ada beberapa SKK ini, yang terbitan terakhir 2018 dan 2019, kita ada adopsi, adopsi dari standar internasional Australia. Ada enam SKK ini yang baru. Ini terima kasih Bu Kapus, inisiasi dari Badan SDM. Sudah ada permain naker tentang SKK ini yang baru, adopsi Australia. Itu kita sudah mulai terapkan di dalam skema kita. Sementara ini, Bapak-Ibu sekalian, sertifikat yang kita terbitkan, itu format-formatnya, BNSP sudah berusaha menyatukan, format yang sama untuk ASEAN. Sehingga secara bertahap, secara bertahap, kita akan MRA, sehingga saling pengakuan. Kebetulan Bu Lili, di sektor kita memang secara resmi ini belum ada, MRA dengan berbagai negara, sertifikat kompetensi. Tapi kalau para wisata mungkin sudah banyak. Tapi kita sudah mulai menyamakan format-format MUK, yang dikenal dengan versi 2000. Bapak-Ibu Asesor, di forum webinar ini, kemarin kita tiga kali webinar. Itu adalah versi kesepakatan ASEAN. Sehingga sertifikat yang kita terbitkan ini, mudah-mudahan ke depan secara resmi G2G untuk menandatangani adanya MRA, pengakuan kompetensi. Itu mungkin Pak Lili. Ibu Kapus tadi menyinggung tentang sertifikasi untuk kru kapal Spanyol. Kami melaporkan, belum sempatkan melaporkan, sejak sudah hampir satu tahun ini, enam bulan, karena pandemi, sebelumnya tim LSP, kedutaan Spanyol, mungkin juga dari KKP Ibu, dan BNP 2TKI yang lama, itu BNP sudah sepakat dan menyusun skema sertifikasi kru kapal ikan Spanyol. Dan ini sudah disetujui oleh via Spanyol. Waktu bulan Maret sebelum pandemi, karena ada data Ibu, ada 12 pekerja, 12 ABK Indonesia bekerja di Spanyol sebagai kru kapal ikan. Kerajaan Spanyol membuat aturan, pekerja di kapal, di perusahaan Spanyol harus bersertifikat. Kami, tadi tim, sudah menyusun skema dan sudah disahkan oleh BNSP dan kedutaan Spanyol. Wakti tubuh sudah diprogramkan untuk ada dua alternatif. Apakah tim mensertifikasi pekerja di Spanyol, mereka tidak usah pulang, atau pekerja di Spanyol, ABK kita di Spanyol, cuti dan disertifikat. Tapi karena pandemi, Ibu Lili, semuanya masih dalam angan-angan. Tapi ke depan, kayaknya untuk yang tadi di Singgung Spanyol, materi uji, skema, asesornya, sudah siap. Terima kasih. Pak Moderator, terima kasih tadi Pak Iri. Saya mohon izin dilanjutkan Pak Andi jika berkenan, karena saya harus melakukan pendampingan untuk acara Rekornas P2MKP saya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga lancar. Terima kasih Ibu. Ibu Lili, makasih banyak ya. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Lili, sukses selalu. Mas Andi, stand by. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Sangat komprehensif. Selanjutnya, kepada Pak Agus, kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Didin. Kalau masalah pemberian reward, sudah pastilah. Itu terjadi di semua bidang pekerjaan, reward terhadap sertifikasi pasti ada. Kalau di perikanan tanggap Tuna Long Line, ya kalau memang mereka sudah mempunyai satu sertifikat seperti perwira, pasti bedalah dengan rating premi pun, pasti beda. Tetapi, tolong diingat, pemilik sertifikat harus mempunyai uji dulu. Artinya mempunyai pengalaman. Baru kita bisa perhitungan pemberian reward. Kalau yang sudah kebiasaan yang kami lakukan di sini, pemberian reward itu berdasarkan sertifikasi itu adalah anak koda yang punya urusan. Anak koda pasti dia punya reward beda dengan rating. Dan untuk premi-nya pun beda antara rating ataupun bossman, ataupun oiler, dan lain-lain. Itu ada semuanya. Terus yang kedua, masalah ratifikasi ratifikasi C-188. Saya sudah pernah bicara juga dengan Kemenaker, bahwa kami pelaku usaha kalau pun ada satu ratifikasi, kami beranggapan bahwa semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah demi kebaikan warganya sendiri. Tetapi perlu diingat, sebelum meratifikasi harusnya kita duduk bareng dulu. Karena C-188 ini kan kita harus lihat dulu kondisi kapal kita kayak apa. Nah, di situ juga terbersih seperti saya sumeting dengan Kemenaker. Mereka berasumsi kapal kita itu di atas 300 GT. Nah, asumsi-asumsi yang seperti ini yang perlu kita duduk bareng. Bahwa kapal kita itu adalah kapal kayu yang dilapis piber tetapi juga bisa bermain di-IC. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan perlu ada sertifikasi terhadap rating kapal ini atau ABK kapal ini. Yang tujuannya adalah mereka mempunyai pertama itu adalah wawasan mereka mengetahui oh ini alat tangkap yang harus saya kerjakan. Itu yang saya sudah sampaikan. Kalau kita sih sebenarnya ayo duduk bareng kita tidak masalah mau ratifikasi yang manapun karena kami beranggapan semua regulasi yang dikeluarkan akibat ratifikasi pasti untuk perbaikan daripada masyarakat Indonesia sendiri. Nah tujuan saya tadi bicara masalah sertifikasi adalah ini adalah bukan katakan contoh seperti sapi sertifikasi ahli alat tangkap. Jadi kita tidak mengarahkan mereka harus ahli dalam alat tangkap tapi setidaknya mereka tahu ini kalau mereka naik di kapal-kapal kita kapal-kapal nasional sebelum mereka bisa naik kapal luar itu kapal-kapal kita kan itu bisa dipakai tempat pelatihan mereka dulu tetapi tujuannya saya itu tidak langsung naik artinya mereka naik ke kapal masih bingung kok tiba-tiba saya dinaikin kapal tunnel online apa yang saya harus kerjakan sedangkan mereka tidak tahu snap snap bola kayak apa snap pancing kayak apa itu kan mereka tidak tahu itu itu tujuannya saya jadi itu saja yang bisa saya jawab Pak Didin terima kasih baik terima kasih Pak Agus selanjutnya masih ada waktu untuk sesi tanya jawab barangkali ada yang hendak bertanya langsung silahkan raise hand boleh dari peserta apakah ada mungkin Pak Didin sambil menunggu teman-teman bertanya saya ingin saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Tri Ibu Ji tadi terima kasih Bu Tri ini terima kasih ini pembahasannya luar biasa masuk luar biasa sebenarnya untuk MUK di perguruan tinggi skema ataupun MUK di perguruan tinggi itu sudah tersedia Ibu Profesor Tri untuk teman-teman di S1 ataupun D4 itu kan di KK ini dia adalah level 6 untuk level 6 sebutan sertifikasi di okupasi kami itu adalah ahli atau supervisor di mana di dalam skema kami seorang memiliki sertifikat ahli ahli perikanan, ahli penangkapan ikan itu minimal 14 unit kompetensi unit kompetensi adalah jenis pekerjaan kecil-kecil minimal menguasai tuntutannya 14 unit kompetensi dan kemudian untuk di materi uji kan ada ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk pengetahuan itu kita tampilkan daftar-daftar pertanyaan di mana untuk teman-teman untuk level 6 ke atas itu jenis-jenis pertanyaannya banyak adalah dimensi problem solving kalau yang level operator dan sebagainya itu dimensi-dimensi TRS tapi kalau level makin tinggi itu dipertanyaannya itu adalah dimensi problem solving TFS jadi sebenarnya sudah tersedia menu-menu ini silakan perguruan tinggi tinggal menggunakan TUK tinggal menggunakan namun selama ini memang tersedia yang klaster-klaster itu yang klaster yang paling gampang lah ya 4 unit itu siapa saja bisa ambil tapi khusus kalau okupasi jabatan level 6 itu 14 unit dan menu-menunya sudah tersedia tinggal pakai TUK tinggal pakai itu kemudian kaitannya dengan pengakuan kewajiban tenaga kerja bersertifikat di industri memang kita akui di sektor kita di sektor kelautan dan perikanan itu belum ada berupa permen KP yang mengatur tenaga kerja bersertifikat di industri kelautan dan perikanan sebenarnya Tim sudah membahas ini hampir 2 tahun Ibu Ketiri hampir 2 tahun sejak Menteri Ibu Susi dan kemarin terakhir juga Menteri Pak Edi tapi kayaknya perlu dukungan dari fakultas dari TUK tentang tenaga kerja bersertifikat itu kemudian satu lagi tadi Ibu bahwa perguruan tinggi di peraturan Menteri dan sebagainya di perguruan tinggi di satuan pendidikan ataupun satuan pelatihan ini bisa membentuk LSP Ibu satuan pendidikan satuan pelatihan bisa membentuk LSP namanya LSP pihak satu Ibu pihak satu contohnya di IPB ada LSP pihak satu di pendidikan pokasi sudah ada LSP-nya bisa dia sebagai LSP satu lembaga itu juga bisa menjadi TUK dari lembaga LSP pihak tiga nah LSP kelautan perikanan yang adalah LSP pihak tiga yang bisa mensertifikasi siapa saja dalam ruang lingkup sektor kelautan dan perikanan kalau LSP satu LSP via satu LSP di pendidikan ataupun di pelatihan Ibu itu adalah hanya melayani kebutuhan sendiri hanya melayani kebutuhan sendiri itu mungkin tambahan sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain terima kasih terima kasih banyak Pak Heri nanti menjadi masukan bagi kami PSP baik terima kasih baik terima kasih Pak Heri sepertinya waktu kita sudah selesai ya pertama sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada kesempatan kali ini yang berkenan hadir yang pertama Ibu Dr. Lili kemudian Pak Heri Meryuto dan Pak Dwi Agus Siswa Putra semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat kepada semuanya dan terima kasih pula kepada pembahas Prof. Dr. Intinjur Triwiji Nurani apa yang kita dapatkan hari ini adalah yang pertama sertifikasi kompetensi bagi sumber daya perikanan merupakan amanat undang-undang yang memang harus diwujudkan dengan kerjasama berbagai pihak hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia perikanan yang kompeten dan berdaya saing dalam hal ini memang pemerintah melalui KKP BNSP dan kementerian lain yang terkait sudah melakukan upaya ke arah sana saat ini sudah banyak LSP atau lembaga-lembaga sertifikasi yang memiliki tempat uji kompetensi yang sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia nah hal ini tentu akan memudahkan untuk apabila ada SDM kelautan dan perikanan yang akan mencertifikasi keahlian baik itu saja yang dapat saya sampaikan saya memohon maaf apabila selama membuahkan acara pada kesempatan kali ini ada kata yang kurang berkenan kemudian ada ucapan yang salah dan lain sebagainya saya mohon maaf selanjutnya saya serahkan kembali untuk webinar ini kepada host Pak Dwi Putra Yuandana saya pergilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Didin untuk berikutnya akan ada penyerahan sertifikat buat para narasumber dan pembahas mungkin yang pertama sertifikat untuk Ibu Lili Afriya Afriya Pegiwati selaku narasumber pertama dan berikutnya untuk Bapak Heri Mariuto terima kasih Pak Didin nanti untuk ini nanti akan kita emailkan secara personal ini bisa dianu ya untuk Bapak Dwi Agus Siswaputra juga terima kasih nanti akan kita kita kirimkan sertifikatnya dan yang terakhir untuk pembahas Ibu Prof Triwiji Nurani terima kasih makasih kemudian yang terakhir untuk moderator kita Pak Didin Komarudin terima kasih mungkin berikutnya kita akan foto bersama di sekarang mungkin minta tolong Bu Ika untuk Pak Dwi link absensinya sudah ada di chat Pak Anton Maaf Pak Anton Panitia Panitia tidak menyediakan link presensi Pak Anton jadi kalau terkait untuk yang sertifikat langsung klik di sertifikat yang tersedia untuk peserta sertifikatnya ada di link sertifikat di chat ini khusus untuk yang di Zoom terima kasih Mbak Ika mungkin Bu minta tolong Bu Ika baik Pak Wak mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya saya akan mengambil di laptop saya ada tiga sesi ada tiga screen silakan Bapak Ibu menyalakan videonya Prof Gondol Buratna Pak Anto Pak Darmawan baik silakan mau gimana nih gayanya gayanya salam kompeten salam kompeten oke Bu Tami masih di mute jadi kita tidak dengar baik silakan saya gak bisa ya baik kita harus dengar suaranya Bu Tami selamat siang selamat siang untuk yang pertama satu dua tiga untuk yang kedua terima kasih Bu Tami satu dua tiga yang tiga satu dua tiga baik terima kasih Bu Ika terima kasih berikutnya ada informasi untuk webinar berikutnya akan dilaksanakan yang Tari Tami Terima kasih Pak Fleg Terima kasih terima kasih Пока Fleg Terima kasih Pak Fенить Belum sempat ke sana Pengumumannya ditayangkan aja Pak Didin, terima kasih ya Pak Didin Pak Anton, terima kasih banyak Kata kehadirannya Terima kasih Kehadirannya ya Di Nine Point For Fisheries Ditunggu untuk Yang ke-9, nanti akan membahas mengenai Standarisasi alat tangkap Terima kasih Pak Anton, Ceri Ditunggu PR-nya ya Pak Terima kasih semua Tunggu Bintangnya PR Bintang Terima kasih banyak Pak Heri, terima kasih banyak ya Pak Heri Terima kasih Pak Heri Pak Heri Pak Agus Terima kasih Salam sehat semuanya Terima kasih Pak Doktor Sampai ketemu lagi Terima kasih banyak Kita berawang ini Pak Heri, udah selesai sarapannya Sarapannya udah beres Pak Ya Pak Heri, ya Materinya Materinya Baik kan Di-share ya Materinya sudah Pak Ada di-link Ada di-link Di-link yang sama Pak Terima kasih Materinya Lagi ya Biar saya up ya Oke Mungkin dah Mantap FSPB Jaya Terima kasih banyak Terima kasih FSP Jaya Terima kasih Bapak Sehat semuanya Pak Heri terima kasih Pak Black terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Ya ditunggu di Kegiatan yang kesembilan ya Bapak dan Ibu Semua Mohon kabarnya untuk kegiatan berikutnya Insya Allah nanti dikabarkan Terima kasih Bu Master Oh iya Bu Master Terima kasih Ya sama-sama Bapak Asesor Terima kasih Moderator Pak Didi Terima kasih Terima kasih Ya Allah Oke izin left Ya baik terima kasih Terima kasih Sehat selalu Pak Imron terima kasih Terima kasih Bu Yogi Ya sama-sama Sehat selalu ya Pak Bapak-bapak Ibu bisa Untung unmute Sudah 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 bisa untuk unmute Masing-masing Jika masih Ingin Bisa untuk menyapa Rekan-rekan yang lain Silahkan Untuk saling menyapa Bisa unmute Masing-masing Kalau mau chat Ke Everyone Juga sudah bisa Silahkan Mohon izin leave ya Pak Baik terima kasih Tugas TUK-nya Jangan lupa Tugas Asesornya Jangan lupa Yang masih punya PR Yang masih punya PR Baik ini mungkin Gimana mau saya End meeting for all Atau kita tunggu dulu Link sertifikat Sampai jam berapa Ditutupnya Mbak Ika Pak Dwi Jam berapa Pak Dwi Mungkin jam 12 saja Jam 12 Baik Bapak dan Ibu Baik Bapak dan Ibu Yang belum sempat isi sertifikat Link sertifikat Tersedia di room chat Kami masih membuka Hingga jam 12 Mangga Bapak dan Ibu semua Terima kasih banyak Atas kehadirannya Salam sehat Selalu untuk semuanya Semoga sukses Dan kami tunggu Kehadirannya Dua minggu lagi Dari sekarang Dalam kegiatan Voice for Fisheries Yang ke-9 Terima kasih banyak Selamat siang Dan selamat istirahat Selamat siang Selamat siang Ibu Hutan Soit Setia Terima kasih ya Ibu Putri Terima kasih Putri Terima kasih Putri Bisa istirahat Putri Biar agak nafas Dari kemarin Dari malam Cepet jam 12 Beres ya Jam 12 Beres ya Itu tadi Fresh from Lepi Lepi dia Laptop jinjing Koljing ya Komjing ya Komjing Kan biasanya begitu kan Kita baru ada Ini Kalau di saat-saat Terakhir Kemudian kepepet ya Lagi mepet itu Baru dapat The power of Kanya ada Pasu Haryanto Bukan ya Iya ada Pasu Haryanto Tadi Betul Di unmute semua Enggak Udah bisa Udah bisa Bu Sami tadi Udah bisa Unmute sendiri Udah dilepas kok Unmute Rekan-rekan Udah bisa Untuk Unmute masing-masing Eh ini juga ada Bu Betty Bu Betty Halo Bu Betty Mas Mirza Terima kasih Mas Mirza Udah bisa Udah bisa